Keesokan harinya, di pagi hari. Sekelompok sepuluh orang telah berkumpul di Alun-Alun Istana Tuan Kota. Mereka adalah tiga orang dari keluarga, Xiao Rou, dan Dong Hua Sun. Xiao Rou tidak tidur sepanjang malam. Tentu saja, ini bukanlah kekuatannya. Namun, rasa gugup tidak bermanfaat bagi misi ini. Yao telah membantunya menenangkan diri untuk menghindari masalah. Liu Yi mengirim sepuluh dari mereka ke Alun-Alun. Dia mengingatkan Luan lagi, suamiku, yang terbaik adalah tidak bertengkar saat pertama kali bertemu. Selama kamu bisa menanggungnya, cobalah yang terbaik untuk menanggungnya. Kita akan membahas tindakan pencegahannya saat kita kembali. Luan menganggup dan berkata dengan serius, oke. Sengoku memiliki gerbang dunia surgawi yang mengarah langsung ke tanah suci elf. Yao telah bertanya kepada orang tuanya sebelumnya dan langsung membuka susunan teleportasi. Nona Xiao Rou, Luan menoleh untuk melihat Xiao Rou dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Wajah Xiao Rou sedikit pucat. Dia jelas-jelas gugup. Meskipun kekuatannya setara dengan Master Surgawi level 8, dia masih sangat takut dengan ras elf. Ras elf bukanlah keluarga harmonis dalam ingatan Sengoku. Jika bukan karena Ice Fire Alliance, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawan seluruh ras elf. Yao melihat ekspresi gugup Xiao Rou dan berjalan mendekat untuk memegang tangannya. Ki Abadi tertinggi mengalir perlahan dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Tubuh Xiao Rou bergetar. Dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia menganggup dan mengikuti Yao ke gerbang dunia surgawi. Kemudian, 10 orang itu memasuki gerbang dunia surgawi dan meninggalkan kota APS. Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah 8 Benua Kuno, Pegunungan Dayue Pegunungan Dayue terletak di timur laut 8 Benua Kuno. Letaknya sangat dekat dengan pantai. Pegunungan Dayue bukanlah antrean yang panjang. Sebaliknya, itu berbentuk persegi. Itu seperti negara berbentuk persegi berukuran sedang yang menempati sebidang tanah yang luas. Namun, orang tidak boleh berpikir bahwa ini adalah pegunungan khusus atau memiliki sumber daya khusus. Kalau tidak, itu akan direbut oleh berbagai sekte. Ini adalah pegunungan yang sangat biasa dan tidak ada nilainya. Karena itulah tempat ini menjadi tanah suci ras elf. Sangat mudah untuk bersembunyi di tempat yang besar. Bentuk persegi bisa mengurangi jarak antara satu sama lain. Lebih mudah memimpin seluruh perlombaan jika mereka bisa menjaga satu sama lain. Adapun orang-orang biasa dan guru surgawi dari negara-negara sekitarnya, mereka tidak berani masuk. Sepengetahuan orang awam, pegunungan Dayue adalah pegunungan yang angker dan suram. Mereka sering melihat binatang iblis, dan bahkan melihat tanaman dan pohon yang berubah menjadi roh dan berdiri untuk berjalan. Siapa yang berani masuk? Sedangkan bagi para guru surgawi, kekuatan negara-negara sekitarnya tidak cukup untuk menghadapi para peri. Segera, sebuah gerbang menuju alam abadi muncul di pegunungan Great Yui, muncul di posisi yang relatif sentral. Sepuluh orang keluar satu demi satu, dengan Luan yang memimpin. Kicauan-kicauan-kicauan. Gigi. Banyak kicauan burung yang datang dari sekitar hutan, dan jelas lebih keras dibandingkan hutan lainnya. Selain itu, hutan di sekitarnya yang subur dengan rumputan segar di mana-mana menandakan bahwa kehadiran para elf memang akan menyebabkan perubahan besar pada lingkungan. Luan menarik nafas dalam-dalam ketika dia sampai di tempat ini. Melalui Sengoku, dia mengetahui bahwa para elf sebenarnya memiliki raja. Tentu saja, itu adalah raja tanpa mahkota elf. Namun, Sengoku pun hanya mengetahui hal ini. Lagipula, sudah terlalu lama mereka tidak berinteraksi dengan para elf. Adapun situasi spesifiknya, mereka hanya dapat menyelidikinya hari ini. Base camp para elf berada di timur. Luan berkata kepada semua orang, Ayo pergi, kita akan langsung terbang. Semua orang menganggup dan langsung terbang ke langit. Sepuluh sosok melintas di langit, menuju ke arah timur dengan kecepatan ekstrim. Tempat ini awalnya relatif dekat dengan wilayah tengah, dan selain itu, kekuatan delapan orang semuanya berada di peringkat kedelapan atau lebih. Dengan sangat cepat, mereka sampai di tepi wilayah tengah. Luan tidak menyembunyikan auranya, menyebarkannya ke segala arah. Benar saja, tak lama kemudian lebih dari sepuluh sosok melonjak ke langit, dengan cepat muncul di depan sepuluh orang itu. Mereka bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengelilingi sepuluh orang itu. Sebanyak empat belas orang, masing-masing memiliki rambut biru yang sama dengan Siorou, dan tubuh mereka memancarkan sedikit cahaya biru. Namun, setelah mewarisi mahkota elf, rambut panjang Siorou menjadi lebih indah dan murni, dan cahayanya lebih jelas dan berkilau. Ke empat belas orang ini tidak bisa dibandingkan. Adapun kekuatan, ke empat belas orang itu semuanya berada di peringkat kedelapan, tetapi kekuatan mereka tidak kuat. Lebih dari separuhnya bahkan lebih lemah dari Luan. Siapa kalian ini? Salah satu elf berteriak keras. Kekuatan elf ini adalah yang tertinggi di antara para elf ini. Ini adalah tanah suci para elf. Cepat pergi. Mendengar teguran pihak lain, Luan tidak marah. Dia terbang tiga meter dari sepuluh orang itu, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada peri itu, saya Luan. Saya tidak mengganggu Anda tanpa alasan, tapi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan penguasa di sini. Kamu ingin bertemu raja kami. Peri itu mengerutkan kening, menatap manusia di depannya dengan sikap bermusuhan. Dia bisa merasakan kekuatan orang-orang ini, dan karena itu, dia sangat gugup. Jika mereka manusia biasa, dia pasti sudah mengusir atau membunuh mereka. Ini memang bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tunggu di sini, saya akan pergi dan melapor. Segera, dia berbalik dan terbang ke arah timur. Tiga belas elf yang tersisa memblokir di depan sepuluh orang, masing-masing dengan ekspresi serius. Menghadapi para elf ini, kecuali Xiaorou, sembilan orang lainnya tidak gugup sama sekali. Mereka telah melihat badai yang lebih besar, apalagi para elf ini. Hanya Xiaorou, meskipun dia tidak menunjukkan terlalu banyak kegugupan, tubuhnya jelas tegang, dan itu sangat tidak wajar. Sepuluh orang itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah beberapa saat, peri itu terbang kembali dan berdiri di depan sepuluh orang itu lagi. Raja ingin aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini? Peri itu berteriak keras, apakah kamu musuh atau teman? Mendengar kata-kata peri itu, Luan dan orang-orang di belakangnya jelas tercengang. Tampaknya mereka membawa terlalu banyak orang, sehingga membuat penguasa merasa takut. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, kami jelas bukan musuh para elf, tapi teman para elf. Nona Xiaorou juga seorang elf, dan dia juga teman kita. Peri itu memandang Xiaorou. Memang benar, mereka telah menyadari kehadiran Xiaorou sejak awal. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jika Anda tidak menjawab, silakan keluar. Kami tidak akan membiarkanmu melihat Raja. Hati Luan membeku. Pada saat ini, si cantik yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan dingin kepada peri itu, mahkota peri. Mendengar ini, tubuh ke-14 elf itu bergetar. Bahkan 10 orang dari Ice Fire Alliance gemetar dan memandang kecantikan yang dengan heran. Namun, bahkan Liu Yi pun sering berdiskusi dengan si cantik yang sendirian. Liu Yi mengatakan sebelumnya bahwa jika bukan karena kepribadian saudari yang yang dingin dan sombong yang tidak suka menangani masalah-masalah yang merepotkan ini dan tidak cocok untuk berurusan dengan orang luar, dia pasti akan menjadi jenderal yang hebat. Hal ini terlihat dari perkembangan kota Danau Ungu di masa lalu. Oleh karena itu, semua orang mempercayai pilihan kecantikan yang apa maksudmu? Peri itu bertanya dengan cepat. Kami punya berita tentang elf crown. Tatapan dingin si cantik yang menyapu para elf dan berkata, ini adalah harta karun yang bisa membawa para elf kembali ke puncak. Kamu seharusnya tahu lebih baik. Keempat belas elf semuanya tersentak. Peri yang memimpin segera berkata dengan semangat, tunggu sebentar, saya akan pergi dan melapor. Dengan itu, elf itu bergegas ke tengah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini, dia kembali lebih cepat dan muncul di depan sepuluh orang lagi. Raja mengundangmu. Elf itu berkata dengan keras, begitu bersemangat hingga suaranya bergetar. Sepuluh orang, tolong ikuti saya. Tolong, kata Luan. Segera, empat belas elf dan sepuluh orang terbang ke area tengah. Hutan di bawah kaki mereka melintas dengan cepat, dan segera, sebuah kastil besar muncul dalam persepsi semua orang. Ketika kastil muncul, sepuluh dari mereka terkejut dan mengerutkan kening. Ketika sepuluh orang itu melihat kastil dengan jelas, alis mereka semakin berkerut. Kastil semacam ini, sebenarnya milik para elf, sungguh sulit dipercaya. 2.142. Benar sekali, kastil di depan mereka terlalu mewah. Seluruh kastil berwarna ungu, dan sepuluh di antaranya dapat mengetahui secara sekilas bahwa kastil itu terbuat dari batu pasir ungu yang sangat langka dan berharga. Biji jenis ini sepuluh kali lebih mahal daripada emas. Lebih penting lagi, ini bukanlah kastil biasa, tapi kastil raksasa yang menutupi seluruh puncak gunung. Hanya ukuran kastil ini saja yang sepuluh kali lebih besar dari istana biasa, dan ketinggian kastil lebih dari 400 kaki. Jumlah batu pasir ungu yang digunakan untuk membangun kastil sebesar itu sungguh tak terbayangkan. Luan belum pernah melihat kastil seperti itu bahkan di empat kerajaan besar dan berbagai sekte besar, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di tanah suci elf. Selanjutnya, sepuluh dari mereka menyadari bahwa di luar kastil dan di platform di dalam kastil, ada banyak pelayan serupa yang berjaga di mana-mana. Terutama para elf di dalam kastil, mereka semua adalah wanita. Pakaian wanita ini sangat tipis sehingga menonjolkan lekuk tubuh mereka. Kerah di depan dada mereka sangat rendah, memperlihatkan sebagian besar tubuh mereka. Celah di sisi rok mereka juga sangat tinggi sehingga memperlihatkan seluruh kaki mereka. Mereka bahkan samar-samar bisa melihat bagian dalam tubuh mereka, yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Ini, apakah elf seharusnya terlihat seperti ini? Melihat pemandangan ini, Yao Yao mengerutkan kening. Ketika dia masih muda, dia mendengar dari orang tuanya bahwa elf adalah ras yang sangat sederhana dan mencintai alam. Mereka memiliki temperamen untuk kembali ke kesederhanaan, yang sangat jarang terjadi. Namun, melihat segala sesuatu di depannya, Yao Yao tidak dapat menghubungkannya dengan pemandangan dalam imajinasinya. Perbedaannya terlalu besar. Yao, kata Luan sambil terbang, sudah berapa lama sejak Sengoku datang ke wilayah elf? Tubuh Yao Yao sedikit gemetar, dan dia menatap suaminya dan berkata, setidaknya 3.000 tahun. Sejak para elf kehilangan mahkota elf, komunikasi dengan Sengoku menjadi semakin berkurang, dan pada dasarnya mereka terputus. Tanpa undangan dari para elf, Sengoku tidak akan berinisiatif datang ke sini. Luan sedikit mengangguk. Segera, rombongan tiba di tujuan dan mendarat di luar kastil. Sepuluh dari kalian, raja ada di dalam. Silakan ikuti saya, kata peri itu. Saat dia berbicara, peri itu memimpin jalan, dan sepuluh dari mereka mengikuti ke dalam kastil. Bagian dalamnya juga seluruhnya berwarna ungu, dan seluruhnya terbuat dari batu pasir ungu dari dalam keluar. Tidak hanya itu, di koridor panjang dan di taman di dalam kastil, terdapat banyak biji yang sangat mewah, yang bahkan lebih berharga dari batu pasir ungu. Jika biji ini dibawa keluar untuk diperdagangkan dengan manusia, kehidupan para elf akan menjadi sangat kaya. Di dalam kastil, ada elf perempuan berdiri di mana-mana. Para elf adalah anak-anak alam yang disayangi. Setiap wanita sangat cantik, tapi mereka juga mengenakan pakaian terbuka, yang membuat imajinasi orang menjadi liar. Setiap kali rombongan melewati suatu tempat, para elf perempuan ini akan membungkuk dengan cara yang sangat standar. Kepala mereka tertunduk dalam, dan rambut biru panjang mereka yang indah berserakan di tanah. Postur mereka sangat rendah hati. Bahkan pelayan manusia pun tidak lebih baik darinya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin berat hati Luan. Ketiga istrinya mengetahui bahwa dia dulunya hidup sebagai budak, dan mereka juga mengetahui bahwa dia selalu membenci perbudakan semacam ini. Ia tahu, pasti ada tinggi dan rendahnya status sosial, yang ditentukan oleh masyarakat dan tidak bisa dihilangkan. Namun, pelecehan yang tidak masuk akal dan tidak menghormati status sosial terlalu berlebihan. Karena itu juga tidak ada pelayan di aliansi es dan api, dan Liu Yi juga secara eksplisit melarangnya. Bagian dalam kastil itu sangat besar. Akhirnya, setelah berputar-putar, mereka sampai di tengah kastil, yang berada di depan Istana Raja Elf. Saat ini, pintu Istana Raja terbuka, dan semua orang bisa melihat sekilas. Di dalam Istana Raja, ada sepuluh pilar ungu di kiri dan kanan, dan di ujungnya ada platform tinggi. Tidak ada seorang pun di bawah Istana Raja, tapi ada enam pelayan yang sangat cantik berdiri di kedua sisi peron. Di singgah sana biru, ada seorang pria yang duduk saat ini. Pria ini tidak duduk tegak, melainkan bersandar di kursi, lengannya diletakkan tinggi di bangku, kakinya disilangkan, dan dia menatap orang-orang di luar pintu. Peri terkemuka segera memasuki Istana Raja dan berlutut di hadapan orang di platform tinggi, berkata dengan hormat, Raja, orang-orang ada di sini. Raja Elfen, ini sedikit mengangguk, mengangkat tangannya, dan berkata dengan keras, masuk. Segera, empat belas elf di luar pintu masuk dan berdiri di kedua sisi Istana Raja. Luan juga turun tangan, dan sembilan orang di belakangnya mengikutinya ke Istana Raja. Segera, sepuluh dari mereka berdiri di tengah Istana Raja. Bagaimanapun, mereka adalah tamu. Luan menarik napas ringan, menangkupkan tangannya, dan berkata, Saya Luan, dan sembilan orang ini semuanya berasal dari aliansi. Maaf mengganggumu hari ini. Mendengar perkataan Luan, Raja Elf tidak langsung berbicara, melainkan menilai sepuluh orang tersebut. Pertama, dia tertarik dengan kecantikan Yao dan Si Cantik Yang, namun aura yang dipancarkan kedua wanita itu membuatnya tidak berani menatap langsung ke arah mereka, dan hanya bisa dengan cepat menghindar. Kemudian, tatapannya berhenti sepenuhnya di depan wanita Elf berambut biru. Wanita Elf ini sangat cantik, bahkan lebih cantik dari para pelayannya. Cahaya biru di rambut panjangnya sangat terang, menyebabkan matanya langsung bersinar, memancarkan cahaya penuh nafsu. Saya tidak menyangka akan ada orang dari ras saya di aliansi. Raja berkata dengan suara sembrono. Kekuatan Raja Elf ini memang tidak lemah, dan setara dengan puncak peringkat ke-8. Namun, kekuatan ini tidak berarti apa-apa di mata Yao dan Si Cantik Yang, dan keduanya mampu mengalahkan peri ini. Mendengar perkataan pihak lain, Luan meletakkan tangannya, dan berkata dengan tenang, kamu belum menyebutkan namamu. Elf juga punya nama, tapi hanya nama dan bukan nama keluarga. Berbeda dengan manusia, Elf tidak memiliki konsep kekerabatan. Setiap orang adalah individu, tetapi setiap orang saling membantu. Ia tidak menyangka manusia ini akan langsung menanyakan namanya. Raja jelas tidak senang, tetapi aura orang-orang di bawah ini terlalu kuat, dan dia tidak ingin menyinggung perasaan mereka, jadi dia berkata, nama Raja ini adalah Cheng, kamu bisa memanggilku Raja Cheng. Raja sama sekali tidak berencana memberikan tempat duduk kepada sepuluh orang itu, dan langsung bertanya, baru saja, laporan mengatakan bahwa Anda tahu tentang mahkota Elf, apakah itu benar? Tentu saja itu benar, kata Luan. Segera, mata Cheng Qing berbinar, dan dia buru-buru bertanya, di mana? Mata Elf itu dipenuhi hasrat, tapi ini masuk akal. Baginya, jika dia bisa langsung menemukan mahkota Elf, dia akan memiliki peluang besar untuk menerobos dan menjadi Elf yang lebih kuat. Terlebih lagi, setelah mendapatkan mahkota Elf, posisinya tidak akan tergoyahkan, dan dia akan menjadi Raja Elf yang sebenarnya. Lagi pula, sejak hilangnya Raja Elf dan mahkota Elf lima ribu tahun yang lalu, ras Elf telah mengalami perselisihan internal yang besar. Selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya penguasa yang berganti, dan tak satu pun dari mereka yang bertahan lebih dari seribu tahun. Dia tidak menginginkan ini, dia ingin duduk di singgah sana ini selamanya, dan selama dia memiliki mahkota Elf, tidak ada yang berani menentangnya. Namun, melihat wajah Chengking yang penuh harap, ekspresi Luan menjadi dingin, dan dia berkata, apakah kamu menginginkannya, Chengking? Tentu saja. Chengking segera berkata, mahkota Elf adalah harta karun ras Elf yang hilang, dan kita harus menemukannya dimanapun itu berada. Haruskah kita memilikinya? Luan tertegun, dan dia menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Ini pertanyaan istrinya, jadi dia langsung bekerja sama dan tidak berbicara. Tentu saja, Chengking berkata, mahkota Elf ini sangat penting bagi ras kita. Apa pentingnya? Si cantik yang bertanya lagi. Dengan itu, kita bisa, pangeran Chengk tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kecantikan yang melihat keraguan-keraguan di mata Raja Chengk dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa siapapun yang memiliki mahkota peri dapat menjadi Raja Peri. Saya ingin tahu apakah ras peri memiliki aturan seperti itu. Chengking, yang sedang duduk di peron tinggi, mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di singgah sana ini. Jika sepuluh orang ini benar-benar memiliki informasi tentang Elf and Crown, kemungkinan besar mereka sudah mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka akan lebih unggul. Jika mereka memberikannya kepada salah satu Elf, bukankah dia akan dikeluarkan dari tahta? Elf segera berteriak, ini semua adalah aturan kuno yang telah berubah setelah lima ribu tahun. Generasi kita telah berkorban begitu banyak demi ras Elf, dan kamu ingin menjadi Raja Elf hanya dengan mahkota Elf. Itu mimpi bodoh. Begitu dia mengatakan itu, sepuluh orang itu mengerutkan kening. Bahkan keenam pelayan di kedua sisi tahta itu sama, dan mata mereka dipenuhi rasa sakit dan kebencian. 2143 Sepuluh dari mereka sangat jeli, dan mereka melihat emosi enam pelayan di samping Pangeran Cheng dengan jelas. Jelas sekali mereka tidak yakin. Namun, sepuluh Elf lainnya memiliki emosi yang berlawanan. Mereka menganggup penuh semangat, sangat yakin dengan perkataan Pangeran Cheng. Ini bukanlah sebuah akting, tapi sebuah emosi dari lubuk hati mereka. Aneh. Sepuluh dari mereka sangat bingung, dan kemarahan muncul di mata si Oro. Jika dia sedikit takut dan gugup sebelum memasuki kastil, ketika dia melihat para pelayan di kastil, seolah-olah dia telah ditangkap dan dilatih oleh manusia. Aliansi APS lah yang membawanya keluar dari bayang-bayang dengan susah payah. Dia tidak ingin ini terjadi pada suku Elf. Luan mengerutkan kening dan memandang Pangeran Cheng. Tapi ku dengar mahkota Elf memiliki kekuatan khusus yang dapat mengubah landscape menjadi lingkungan yang lebih cocok untuk suku Elf. Di saat yang sama, ia dapat menyerap energi alam dalam jumlah besar dan membantu suku Elf menjadi lebih kuat. Tidak bisakah seseorang menjadi Raja Elf dengan kekuatan seperti itu? Kamu salah paham. Pangeran Cheng berkata dengan keras, aku tidak mengatakan bahwa mahkota Elf tidak berguna. Bagi suku kita, mahkota Elf sangat penting dan berharga. Kamu benar, tetapi masalahnya adalah kamu meletakkan kereta di depan kuda. Pangeran Cheng berhenti, berdiri, dan membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata dengan keras, bukan berarti orang dengan mahkota Elf bisa menjadi Raja Elf. Hanya Raja Elf yang memenuhi syarat untuk mewarisi mahkota Elf. Mendengar ini, 10 orang dari Ice Fire Alliance semakin mengerutkan kening. Waktu telah berubah. Pangeran Cheng memandang mereka 10 dan berkata dengan keras, di bawah pemerintahanku, semua orang di suku Elf menemukan apa yang harus mereka lakukan, dan perselisihan lebih sedikit. Itu sebabnya kita bisa bertahan sampai sekarang. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk mewarisi mahkota Elf. Dan hanya aku yang bisa memimpin suku Elf untuk melanjutkan. Suaranya bergema di Istana Kerajaan, dan 10 dari mereka semakin mengerutkan kening. Sebenarnya Luan mengakui bahwa perkataan orang tersebut masuk akal, namun syaratnya orang tersebut harus menjadi pemimpin yang tercerahkan. Kenyataannya justru sebaliknya, dan situasinya tentu saja berbeda. Pangeran Cheng memandang mereka 10 orang dan berkata dengan lantang lagi, jika kalian bersepuluh benar-benar mempunyai informasi tentang mahkota Elf, suku Elf akan memberimu hadiah yang besar. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkannya, atau jika mahkota Elf berdagang dengan saya, Anda akan menjadi tamu terhormat suku Elf. Di masa depan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dalam suku. Anda dapat menikmati kekayaan dan keindahan bersama. Alis Luan berkerut semakin erat. Dia sudah menahan emosinya dan tidak membiarkan niat membunuhnya bocor sedikitpun. Menghadapi pertanyaan Pangeran Cheng, Luan dengan cepat memikirkan bagaimana menjawabnya. Namun, saat dia sedang berpikir, si cantik yang berbicara lagi. Mahkota Elf tidak ada di tangan kita. Yang Meiren berkata, tapi kami punya berita tentang Mahkota Elf. Hati sembilan orang lainnya sedikit bergetar, tetapi mereka tidak menunjukkan kelainan apapun. Mereka memandang kecantikan yang dengan tenang, dan terbukti bahwa kecantikan yang sudah punya rencana. Benar-benar, tubuh Pangeran Cheng bergetar ketika dia buru-buru bertanya, di mana? Itu ada di delapan benua kuno. Si cantik yang berkata, tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan informasi ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus mengambil sesuatu sebagai gantinya. Oke, Pangeran Cheng langsung berkata, apa yang kamu inginkan? Sebutkan harganya. Jika suku Elf bisa mendapatkan Mahkota Elf, saya ingin semua harta surgawi suku Elf menjadi milik saya selama sepuluh tahun, kata Yang Meiren. Harta karun ras Elf sangat kaya, dan mereka dapat mengosongkannya sepenuhnya dalam sepuluh tahun, yang merupakan harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Namun, Pangeran Cheng bahkan tidak memikirkannya dan langsung berkata, tidak masalah. Namun, Pangeran Cheng tiba-tiba membeku seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia buru-buru bertanya, karena kamu tahu di mana Mahkota Elf berada, kenapa kamu tidak membawanya. Ini adalah kondisi kedua saya, kata Si Cantik Yang Meiren. Lokasi Mahkota Elf sangat berbahaya, dan ada binatang aneh yang kuat yang menjaganya. Selain Mahkota Elf, ada harta karun lainnya. Aku ingin kita berdua pergi ke sana bersama-sama. Selain Mahkota Elf, semua harta karun itu milik kita. Pangeran Cheng tercengang saat mendengar ini. Dia sangat cerdas, dan dia mengerutkan kening saat menganalisis pro dan kontra dari situasi ini. Harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh satu keluarga, Si Cantik Yang berkata dengan dingin, jika kita tidak bisa mengambilnya, Suku Elf juga tidak bisa mengambilnya. Kami menemukan harta karun ini kemarin, dan kami mendatangi Anda hari ini. Jika Suku Elf tidak setuju, kami akan pergi ke keluarga lain. Jantung Pangeran Cheng berdetak kencang saat mendengar kata-kata Si Cantik Yang. Dia tidak tahu apakah wanita ini mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak berani mengambil risiko. Jika benar, orang-orang ini akan bergabung dengan kekuatan lain untuk mendapatkan Mahkota Elf. Jika salah satu dari sepuluh orang itu berasal dari suku Elf, itu akan menimbulkan banyak masalah baginya jika dia menyerahkannya padanya. Tahtanya tidak boleh digoyahkan. Tidak boleh ada kecelakaan dalam hal ini. Oke, Pangeran Cheng mengertakkan gigi dan tiba-tiba berkata, kapan kita berangkat? Besok, kata Si Cantik Yang, harta karun itu ada di luar, dan penundaan yang lama berarti masalah. Begitu cepat. Jantung Pangeran Cheng berdetak kencang, namun ketika dia mendengar bagian kedua dari kalimat Si Cantik Yang, dia mengepalkan tangannya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Oke, besok berangkat. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok, kata Si Cantik Yang meiren dengan dingin. Jika suku Elf tidak muncul, tidak perlu membicarakan tentang Mahkota Elf di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, Si Cantik Yang memandang Luan dan berkata, Suamiku, ayo pergi. Luan menarik nafas ringan, mengangguk, dan berkata, ayo pergi. Segera, sepuluh dari mereka keluar dari Istana Kekaisaran. Pangeran Cheng dan yang lainnya melihat ke belakang sepuluh orang yang pergi, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang memasuki Istana Kekaisaran dan melaporkan, Yang Mulia, sepuluh dari mereka telah meninggalkan Tanah Suci Elf. Pangeran Cheng melambaikan tangannya, dan semua orang kecuali pelayan di Istana pergi. Pangeran Cheng menarik nafas dalam-dalam dan duduk di singgah sana sambil berpikir. Biasanya, dia bersenang-senang dengan para pelayan di sini, tapi hari ini, dia sedang tidak mood untuk melakukannya. Itu terlalu mendadak. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak siap menghadapinya. Ini bukan masalah sepele, tapi dia harus berangkat besok, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam waktu sesingkat itu, dia hanya bisa percaya bahwa mahkota Elf itu nyata dan wanita itu tidak berbohong padanya. Lebih penting lagi, dia harus pergi bagaimanapun caranya. Dia tidak sanggup menanggung risikonya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Gerbang dunia abadi terbuka, dan sepuluh dari mereka berjalan keluar dan terbang ke sebuah gedung tinggi, yang merupakan kantor Liu Yi. Sepuluh dari mereka terbang langsung ke peron di luar. Liu Yi sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembaga ting-teng di ruangan itu. Ketika dia melihat sepuluh orang di luar, dia melambaikan tangannya dan meminta mereka masuk. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Liu Yi jelas bingung. Sudah kurang dari satu jam sejak mereka pergi, tapi sepuluh dari mereka sepertinya belum melalui pertempuran. Dia bertanya, apa yang terjadi? Ada banyak kursi di sini, jadi Luan meminta mereka duduk. Semua orang di ruangan itu bisa dipercaya. Luan meminta Guo Ping Sian menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi, termasuk semua yang dia lihat dan dengar. Ketika orang-orang di ruangan itu mendengar bahwa tanah suci elf begitu mewah, mereka terkejut. Meski belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka merasa dilebih-lebihkan hanya dengan mendengarkan deskripsinya. Kata-kata Guo Ping Sian benar-benar menghancurkan imajinasi mereka tentang klan elf. Klan elf sekarang benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Ketika Guo Ping Sian memberitahu mereka tentang percakapan antara si cantik yang dan pangeran Cheng, Liu Yi tercengang. Kekhawatiran di wajahnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Dia memandang kecantikan yang dengan gembira. Kaka memang adikku. Liu Yi memeluk lengan kecantikan yang dengan erat dan berkata dengan gembira, kamu sangat pintar. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Lembaga Tingteng bingung, tapi kata-kata Liu Yi jelas tidak menyanjung. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, setuju. Adapun sembilan orang yang pergi bersamanya, termasuk Luan dan Yao, mereka semua bingung. Mereka tidak tahu alasannya. Apa yang sedang terjadi? Luan menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti. Itu sebabnya, baik kamu maupun adik perempuan Yao memiliki bakat luar biasa dalam berkultivasi, namun dalam hal kecerdasan, kamu masih kalah jika dibandingkan dengan kakak perempuan. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Rencana kakak perempuan ini adalah rencana yang membunuh tiga burung dengan satu batu. 2144 Membunuh tiga burung dengan satu batu. Luan tercengang dan menjadi semakin bingung. Dia bertanya, apa maksudmu? Pertama-tama, meskipun perjalanan ini sangat singkat, namun tidak sepenuhnya sia-sia. Liu Yi berkata, penatua Guo baru saja mengatakan bahwa para pelayan sangat emosional, tetapi para penjaga sangat mendukung Pangeran Cheng, bukan? Itu benar. Guo pingsian menganggup dan berkata dengan cepat. Sebenarnya, ini tidak bertentangan. Ini menunjukkan bahwa Pangeran Cheng mempunyai beberapa trik di balik bajunya. Liu Yi berkata, kekuatannya hanya setara dengan puncak level delapan. Bahkan jika dia lebih kuat dari yang lain, itu tidak seberapa. Jika beberapa orang bergabung, mereka masih bisa membunuhnya. Jika seseorang dengan level yang sama ingin duduk di atas tahta, yang terpenting adalah memenangkan kekuatannya sendiri. Jika dia pintar, dia akan memberikan setidaknya sepertiga dari keuntungan pembangkit tenaga listrik klan elf lainnya. Misalnya, dia akan memberi mereka status tinggi dan mengizinkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di klan elf. Pada saat yang sama, dia akan melatih pengikutnya dengan perlakuan istimewa. Selama pasukannya bisa melampaui sepertiga dari seluruh klan elf, dia akan bisa duduk di atas tahta. Dengan kata lain, meskipun kita membunuh orang ini, itu tidak akan berhasil. Liu Yi berkata, kebiasaan klan elf telah terbentuk selama ribuan tahun. Bahkan jika dia mati, orang lain akan segera mengklaim tahta, dan itu akan terus berlanjut tanpa akhir. Yang harus kita lakukan adalah menyatukan orang-orang yang menderita di klan elf dan melenyapkan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sekalipun kita tidak bisa membunuh sepertiga penduduk, kita harus membunuh bagian terpenting dari mereka. Biarpun itu akan menimbulkan pukulan berat pada klan elf, itu akan lebih baik daripada terus membusuk seperti ini. Semua orang mengangguk, terkadang diperlukan perubahan drastis dan pertumpahan darah. Seperti kata pepatah, mudah mengubah gunung dan sungai, namun sulit mengubah sifat. Mustahil mengubah pikiran orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Namun, jika kita ingin mengetahui secara akurat semua pejabat tinggi klan elf, kecuali kita telah tinggal di klan elf sepanjang waktu, mustahil untuk mengetahui semuanya. Liu Yi berkata, metode saudari dapat membunuh pangeran Cheng, mencari tahu orang-orang ini, dan membunuh mereka semua pada saat yang bersamaan. Dengan itu, Liu Yi memandang Su Yunyan. Su Yunyan menganggup dan berkata, ya, ini memang rencana terbaik. Pertama, kita harus menempatkan mahkota elf di suatu tempat di delapan benua kuno. Ketika orang luar seperti kita mengetahui lokasi tepatnya, mereka akan sangat cemas. Mereka ingin mendapatkan mahkota elf sesegera mungkin. Jadi, apapun rencana kita, miliki, mereka akan setuju dengan kita. Liu Yi berkata, kedua, mahkota elf terlalu penting. Untuk mendapatkannya, Perdana Menteri pasti akan membawa semua orang kepercayaan dan bawahannya untuk memastikan tidak ada yang salah. Ketiga, pangeran Cheng pasti akan pergi ke sana sendiri, karena dia khawatir mahkota elf akan jatuh ke tangan anggota klannya, kata Su Yunyan. Ini akan memberi kita kesempatan untuk menangkap semuanya sekaligus. Mendengar ini, Luan dan Yao menyadari dan menatap si cantik yang aku tidak menyangka kakak akan mendapatkan ide bagus dalam waktu sesingkat itu. Bahkan aku mungkin tidak bisa mendapatkan ide bagus seperti itu. Liu Yi memeluk lengan adiknya dan berkata dengan genit. Baiklah, jangan berpura-pura menjadi gadis yang baik. Si cantik yang menepuk tangan kecil Liu Yi dan berkata, saya khawatir mereka akan mempunyai trik lain, jadi saya mengatur waktu untuk besok untuk mencegah mereka membuat lebih banyak persiapan. Dengan cara ini, kita tidak akan punya banyak waktu. Anda perlu memutuskan bagaimana menyiapkan penyergapan dan membunuh mereka semua. Jangan khawatir, tidak masalah. Liu Yi segera berkata, di permukaan, kita harus berusaha membuat operasi ini terlihat sah. Bahkan jika kita mengambil tindakan, kita harus melakukannya secara diam-diam. Ketika saatnya tiba, kita harus mencoba yang terbaik untuk berpisah dan berjuang. Kita hanya perlu menyarankan kepada Perdana Menteri agar kita berpisah untuk menarik perhatian musuh. Begitu kami mengambil tindakan, kami tidak bisa membiarkan siapapun lolos. Perdana Menteri tidak akan meninggalkan siapapun di sisinya. Dia pasti memiliki banyak orang kepercayaan untuk melindunginya. Luan bertanya dengan bingung. Jika kita berpencar dan mengambil tindakan secara diam-diam, siapa yang akan melawan musuh secara langsung? Liu Yi tersenyum dan berkata, Raja Beruang Hitam. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Beruang Hitam akan mengambil tindakan. Namun, Luan mengerutkan kening dan berkata, Raja Beruang Hitam bisa melakukannya, tapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghentikan klan elf, kan? Memang, itu tidak cukup. Liu Yi berkata, jadi kita membutuhkan mantel merah. Keduanya sudah cukup. Raja Beruang Hitam dan mantel merah. Hati semua orang menegang. Yao bertanya dengan bingung, bukankah klan elf akan ditarik ke dalam aliansi hidup dan mati? Bahkan jika mereka tidak bergabung dengan aliansi hidup dan mati tetapi aliansi es dan api, cepat atau lambat hubungan kita dengan klan singa api akan terungkap. Pada saat itu, bukankah klan elf akan melawan kita? Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Liu Yi berkata dengan percaya diri, orang-orang di depan itu, Anda juga akan mengambil tindakan. Anda tidak boleh membiarkan siapapun melarikan diri. Setidaknya, sebagian besar klan elf telah sangat menderita. Kami melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Bahkan jika hubungan kita terungkap di masa depan, klan elf akan diperintah oleh Rurou selama beberapa tahun. Dengan pencegahan dari elf crown, siapa yang berani mengatakan tidak. Dan biarpun kita bisa menggulingkan posisi Rurou, bukankah mereka akan khawatir untuk kembali ke kehidupan sebelumnya? Semua orang menganggup dan berkata, oke, kami akan mendengarkan perintah ketua aliansi. Selanjutnya, saya akan mendiskusikan lokasi spesifiknya dengan lembaga ting-teng, serta rencana dan rute spesifiknya. Sebelum gelap, saya akan mengumpulkan semua orang untuk membuat pengaturan. Liu Yi berkata, semuanya, istirahatlah dengan baik hari ini dan besiaplah untuk berperang. Ya, semua orang merespons dan kemudian pergi. Lembaga ting-teng hendak berdiskusi, dan Luan, Yao, Beauty Yang, dan Rurou hendak pergi. Namun, Liu Yi tiba-tiba berbicara. Suami. Liu Yi berkata, jika Anda tidak punya apa-apa lagi, pergilah dan beritahu Raja Beruang Hitam dan Mantel Merah tentang pertemuan malam ini dan tindakan besok. Luan terkejut, tapi dia menganggup dan setuju. Dia tahu bahwa Raja Beruang Hitam dan Mantel Merah datang ke sini karena dia. Dibandingkan orang lain, lebih efektif baginya untuk mengatakannya secara pribadi. Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam keduanya tinggal di kota es dan api. Tentu saja, mereka hanya bisa hidup dalam wujud manusia. Si Jas Merah sudah terbiasa dengan ini. Lagipula, lebih mudah bagi binatang aneh di darat untuk berubah menjadi manusia. Segera, Luan menemukan Mantel Merah. Dia sedang berbaring dan beristirahat di pavilion. Perlombaan Flaming Lion dan perlombaan Sky Tiger adalah sama. Tidur adalah cara paling efektif untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Ketika Luan berdiri di peron di luar, Mantel Merah membuka matanya. Dia bangkit dari tempat tidur dan melihat ke luar jendela. Dia mengangkat tangannya dan tirai dibuka. Pada saat yang sama, pintu peron terbuka. Huh! Hembusan angin bertiup masuk, menyebabkan tirai terangkat tinggi. Pangan yang awalnya sunyi dipenuhi dengan kebisingan. Suster Mantel Merah. Luan berjalan melewati pintu dan berkata pada si Jas Merah. Huff! Mantel Merah membentang dengan malas. Dia memutar matanya ke arah Luan dan berkata, kamu masih tahu untuk datang dan menemuiku. Wajah Luan sedikit merah. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, aku sedikit sibuk. Itu sebabnya aku tidak datang menemuimu. Si Jas Merah tentu saja tidak marah. Meski Ras Flaming Lion tidak seperti Ras Sky Tiger, mereka tetap mampu menahan kesepian. Dia berjalan ke samping dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Setelah meminumnya, dia bertanya, mengapa kamu tiba-tiba datang menemui saya? Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan rencananya untuk besok dan berkata, besok, saya mungkin akan membiarkan saudari Redcoat mengambil tindakan. Tentu saja, kita juga akan mengambil tindakan dan membunuh musuh bersama-sama. Untuk menghadapi Ras Elf, si Jas Merah berkata, kebetulan saya sudah lama tidak mengambil tindakan. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk melatih otot dan tulang saya. Luan menganggup dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu, aku masih harus memberitahu Raja Beruang Hitam. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini, si Jas Merah tiba-tiba berbicara. Kamu harus segera menjadi guru surgawi level 9. Suara itu datang dari belakang. Luan menghentikan langkahnya dan segera menoleh untuk melihat ke arah Mantel Merah. Dia percaya bahwa dia tidak salah dengar. Pada saat ini, sepertinya dia masih bisa mendengar gema di ruangan besar itu. Apa maksudmu? Luan dengan cepat bertanya. Mantel Merah memiliki arti yang berbeda baginya. Si Jas Merah adalah teman dekat ibunya. Hanya si Jas Merah yang tahu tentang ibunya. Oleh karena itu, dia memperhatikan setiap kata yang diucapkan si Jas Merah. Tidak ada apa-apa. Si Mantel Merah memandang Luan dan berkata dengan serius, ketika kamu menjadi guru surgawi level 9, aku akan memberimu kejutan. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar dan menebak-nebak. Ketika saatnya tiba, aku secara alami akan memberitahumu. Luan melihat ke arah Mantel Merah. Apakah ini berarti tidak ada hubungannya dengan ibunya? Luan menarik napas ringan dan mengangguk. Dia berkata dengan serius, saya akan bekerja keras. Ketika saya menjadi guru surgawi tingkat 9, saya akan segera menemui Anda. 2.145 Pada malam hari, ketika langit benar-benar gelap, Liu Yi memanggil semua anggota inti ke rumah Tuan Kota untuk rapat dan mengumumkan rencana rincin untuk operasi besok. Rencana tersebut mencakup lokasi spesifik operasi besok, jumlah tim yang akan dibagi, rute yang akan diambil setiap tim, dan waktu mereka akan mengambil tindakan. Liu Yi dan lembaga Ting Teng telah merancang setiap langkah rencana dengan jelas. Tidak ada ambiguitas. Namun, dalam pertemuan tersebut, Liu Yi juga menunjukkan ketidakpastian terbesar, yaitu seberapa besar kekuatan yang dapat digunakan oleh Cheng Wang. Ini adalah variabel terbesar. Aliansi APS memiliki empat wilayah, dan harus ada cukup orang untuk mengawasinya. Tenaga kerja yang dapat mereka gunakan terbatas. Jika Cheng Wang menggunakan terlalu banyak kekuatan, maka Raja Beruang Hitam dan Mantel Merah akan berada di bawah tekanan lebih besar. Benar sekali, untuk memastikan implementasi rencana yang aman, ada batasan jumlah orang yang bisa dibubarkan oleh setiap tim. Di bawah perintah Liu Yi, mereka tidak boleh melebihi batas untuk memastikan bahwa mereka dapat membunuh. Jika Raja Beruang Hitam, Mantel Merah, Lu An, dan Yang Meiren pada akhirnya menghadapi terlalu banyak musuh, mereka hanya bisa membiarkan Yao mengambil tindakan. Lu An dan Liu Yi tidak ingin Yao terlibat. Bagaimanapun, Yao mewakili Sengoku. Setelah rencana disusun, semua orang menerima perintah tersebut dan pergi untuk mengatur tim yang akan mereka pimpin. Hanya anggota keluarga dan Xiao Rou yang tersisa di ruangan itu. Suasana hati Xiao Rou jelas sedang buruk, dan dia juga sama selama pertemuan. Alasan rendahnya semangatnya sederhana saja. Sejumlah besar rakyatnya akan dibunuh besok. Meskipun mereka semua orang jahat, ada begitu banyak dari mereka sehingga dia menyalahkan dirinya sendiri. Liu Yi secara alami memperhatikan suasana hati Xiao Rou. Dia berjalan ke sisi Xiao Rou dan berkata, Bagaimana? Apakah kamu siap? Xiao Rou tercengang. Dia segera berdiri dan menghadap Liu Yi. Dia selalu memperlakukan Liu Yi sebagai tuannya, bahkan sampai sekarang. Aku, Xiao Rou menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbohong di depan Liu Yi. Melihat penampilan Xiao Rou, Liu Yi tersenyum lembut, memegang tangan Xiao Rou, dan berkata, Percayalah, sejarah Ras Elf tidak akan pernah menyalahkanmu. Itu pasti akan menuliskanmu sebagai raja tercerahkan yang menyelamatkan seluruh Ras Elf. Mendengar ini, tubuh Ru Rou gemetar. Dia telah bersama Liu Yi begitu lama, dan kata-kata Liu Yi pada akhirnya menjadi kenyataan. Dia hampir begitu saja percaya pada Liu Yi. Tekanan di hatinya berkurang banyak, dan dia mengangguk penuh semangat. Ayo kembali dan istirahat, kata Liu Yi, agar kita bisa istirahat dengan baik untuk besok. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pagi selanjutnya. Langit baru saja bersinar, tapi para Elf sudah gugup. Pangeran Cheng dan anak buahnya menunggu di luar kastil sampai anak buah Luan tiba. Peristiwa hari ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya, sekaligus peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dia bisa mendapatkan mahkota Elf, dia pasti bisa menjadi raja untuk waktu yang lama. Ada total 100 Elf di belakangnya. Hampir 50 di antaranya setara dengan Guru Surgawi level 8, sedangkan sisanya setara dengan Guru Surgawi level 7. Semua Elf ini adalah bawahan Pangeran Cheng. Karena kelompok orang inilah dia dapat dengan kuat mengendalikan kekuasaan ras Elf. Pangeran Cheng dan para Elfnya mondar mandir, dan para Elf juga berdiskusi dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan hari ini, sehingga Pangeran Cheng hanya memberitahu beberapa bawahan kepercayaannya tentang masalah ini. Akhirnya, portal teleportasi tiba-tiba muncul di luar kastil. Tubuh Pangeran Cheng bergetar, dan dia segera mendongak. Itu tidak lain adalah Dong Hua Sun. Setelah Dong Hua Sun keluar dari portal teleportasi, dia terkejut melihat begitu banyak Elf di depannya. Jumlahnya lebih dari yang dia duga, terutama jumlah Elf level 8. Tidak ada keraguan bahwa itu telah melampaui kisaran aslinya. Namun, Dong Hua Sun tidak menunjukkan emosi apapun. Sebaliknya, dia langsung membuka portal teleportasi dan berkata, semuanya, silakan masuk. Melihat hal ini, Pangeran Cheng terkejut dan berkata, kemana kita akan pergi? Aliansi Anda? Tidak, kata Dong Hua Sun, kita akan pergi ke sekitar tujuan kita. Mendengar ini, Pangeran Cheng menoleh untuk melihat dua bawahan kepercayaannya dan berkata, kalian berdua masuk dulu. Kedua bawahan itu menganggup dan langsung memasuki portal teleportasi. Melihat ini, Dong Hua Sun mengangkat bahu acu tak acu, seolah para Elf melakukan sesuatu yang tidak perlu. Segera, portal teleportasi Elf muncul, dan salah satu bawahan kepercayaannya kembali dan berkata kepada Pangeran Cheng, aman. Bagus. Pangeran Cheng menganggup dan menoleh ke semua Elf, berkata dengan keras, ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Barat laut dari delapan benua kuno, Gurun tak terbatas. Benar, Liu Yi telah menentukan lokasi pertempuran di Gurun tak terbatas. Ras Elf sangat tersebar, yang juga memungkinkan Pangeran Cheng mengumpulkan informasi dari mana-mana. Jika mereka memilih untuk bertarung di pegunungan, Pangeran Cheng mungkin bisa mengetahuinya. Tidak ada gunung di Gurun, jadi para Elf pasti tidak memiliki informasi apapun tentang Gurun. Terlebih lagi, tempat ini terpencil dan hanya terdapat aliran sesat, jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir untuk berperang. Orang-orang dari Ice Fire Alliance sudah menunggu. Termasuk Luan dan si cantik yang, total 29 guru surgawi tingkat delapan telah dikirim. Yao Yao dan Liu Yi tidak datang. Ketika portal teleportasi Elf terbuka dan sejumlah besar Elf keluar, orang-orang dari Ice Fire Alliance merasakan hati mereka menegang ketika mereka melihat begitu banyak Elf. Elf level tujuh secara alami bukanlah ancaman, tapi Elf level delapan jauh lebih banyak daripada mereka. Ini menyusahkan. Namun, Luan tidak bisa menunjukkannya ke permukaan. Ketika Pangeran Cheng muncul, dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Pangeran Cheng mampu mengerahkan begitu banyak kekuatan. Kami pasti akan memenangkan pertempuran hari ini. Tentu saja, kata Pangeran Cheng dengan keras. Hari ini, tidak ada yang salah. Kemudian, Pangeran Cheng memandangi Gurun yang tak berbatas dan bertanya, di mana ini? Gurun tanpa batas, kata Luan. Pernahkah kamu mendengarnya, Pangeran Cheng? Saya memiliki. Pangeran Cheng menganggup dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Para Elf paling benci bertarung di Gurun dan Sungai. Selama masih ada tumbuhan, mereka dapat menggunakan rumput dan pohon sebagai musuh untuk membantu mereka dalam pertempuran. Namun, kali ini, mereka berada di Gurun, yang sangat mengurangi kemungkinan penggunaan kemampuan mereka. Di mana harta karunnya? Pangeran Cheng bertanya dengan keras. 800 mil ke barat dari sini. Luan berkata, Beberapa hari yang lalu, rakyatku bertempur di sini dan memperoleh harta karun dari tawanan musuh. Pasukan musuh berjumlah banyak orang dan memanfaatkan medan Gurun untuk membuat banyak jebakan dan susunan. Mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Jika kita ingin merebut harta karun itu, kita harus menang dengan strategi. Strategi apa? Hati Pangeran Cheng menegang, dan dia bertanya, Sudahkah kamu memikirkannya? Tentu saja, kata Luan. Strateginya sangat sederhana, yaitu membuat pengalihan. Namun, cara melepaskan satu umpan bukanlah cara biasa, melainkan sembilan umpan. Pangeran Cheng tercengang. Dia tidak begitu mengerti dan bertanya, Apa maksudmu? Artinya kita akan dibagi menjadi sepuluh tim. Luan berkata, Setiap tim beranggotakan enam orang. Kami akan mengirimkan tiga orang, dan Anda akan mengirimkan tiga orang. Sembilan tim umpan akan menyerang posisi musuh dari arah yang berbeda untuk menarik perhatian mereka. Mereka tidak perlu terlalu menyerang markas musuh. Mereka hanya perlu menahan kekuatan sebanyak mungkin. Sedangkan untuk tim terakhir, tiga orang tersisa dari aliansi kita dan sisa orang dari suku elf akan membentuk tim dan menyerang dari belakang. Mereka akan menghancurkan markas musuh dalam satu gerakan dan membunuh semua musuh, Lu kata seorang. Ini rencananya. Apakah Pangeran Cheng keberatan? Pangeran Cheng tidak langsung setuju. Sebaliknya, ia dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra. Memang adil jika setiap tim memiliki masing-masing tiga orang. Terlebih lagi, tim yang paling penting adalah dia memiliki lebih banyak orang daripada manusia ini. Mereka pasti mendapat keuntungan besar. Menurutnya, dia bahkan menganggap manusia ini sangat tulus. Dia tidak perlu membicarakan apapun. Baiklah, kata Pangeran Cheng dengan keras. Ayo lakukan itu. Luan sedikit mengangguk. Dia melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, berbaris. Segera, 27 orang itu berpisah dan membentuk sembilan tim yang terdiri dari tiga orang. Hanya Luan dan si cantik yang yang tersisa di luar. Melihat hal ini, Pangeran Cheng segera mengatur elfnya menjadi tim kecil beranggotakan tiga orang dan bergabung dengan tim aliansi manusia. Segera, sembilan tim beranggotakan enam orang dibentuk. Kesembilan tim ini tidak mengizinkan elf tingkat ketujuh untuk bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, mereka perlu mengambil jalan memutar untuk membuat pengalihan. Memiliki elf tingkat ketujuh akan sangat memperlambat kecepatan mereka dan akan menjadi beban yang berat. Saya sudah merencanakan rutenya. Orang-orang Anda hanya perlu mengikuti orang-orang kami, kata Luan. Setengah jam setelah mereka berangkat, kita bisa keluar. Pangeran Cheng mengangguk. Tidak perlu ragu sekarang. Dia berkata kepada para elf, kamu harus menahan musuh. Iya, para elf segera mengangguk dan berteriak. Luan melihat kesembilan tim di depannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, ayo keluar. Segera, sembilan tim itu pindah dan dengan cepat menghilang ke gurun. 2.146 Luan dan Yang Meiren menunggu di tempat, begitu pula pangeran Cheng dan para elf lainnya. Kesembilan tim bergerak maju dengan kecepatan penuh dan membentuk pengepungan di sembilan arah berbeda. Rencananya, empat tim di lingkaran terluar akan membunuh para elf dalam waktu setengah jam. Setelah itu, orang-orang dari Ice Fire Alliance akan segera berkumpul di dalam untuk membantu tim lain. Mereka akan mengumpulkan keuntungan sedikit demi sedikit sampai semua elf terbunuh dan berkumpul di sekitar Luan. Itu tiga lawan tiga, tapi Liu Yi sangat yakin bahwa dia bisa membunuh semua elf dan tidak membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Pertama-tama, anggota masing-masing tim sangat khusus dan dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Kedua, ini adalah gurun, jadi kekuatan para elf berkurang drastis. Yang terakhir, orang-orang ini adalah tuan yang kuat yang telah terbunuh sedikit demi sedikit. Mereka benar-benar berbeda dari para elf yang cinta damai. Pertumbuhan pertarungan sebenarnya dari pertarungan internal jauh lebih sedikit dibandingkan dengan para master surgawi laut dalam yang telah membunuh mereka untuk keluar dari tumpukan tulang. Ketika mereka benar-benar bertarung, mereka tahu seberapa besar kesenjangannya. Kesembilan tim bergerak maju dengan cepat di padang pasir. Tidak ada kekuatan alami yang bisa digunakan para elf di sini. Sebaliknya, mereka harus mengonsumsi tenaga alam untuk mempertahankan diri. Elf berbeda dari manusia. Setelah manusia menjadi guru surgawi tingkat 6, mereka dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dari mana saja. Tentu saja hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan spesifik dan atributnya sendiri. Namun pada akhirnya, itu hanya soal kecepatan. Namun, kekuatan alami para elf hanya dapat diambil dari tumbuhan, yang berarti mereka tidak dapat memulihkan kekuatannya. Begitu mereka menghabiskan terlalu banyak kekuatan, mereka hanya bisa menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Di bawah kepemimpinan tiga orang dari Ice Fire Alliance, kecepatannya sangat cepat. Untuk mengimbanginya, para elf harus bergerak maju dengan sekuat tenaga untuk menghabiskan banyak kekuatan mereka terlebih dahulu. Setelah melaju dengan kecepatan penuh selama 15 menit, kekuatan alami di tubuh elf telah dikonsumsi hampir 10 persen. Setelah melaju dengan kecepatan penuh selama 30 menit, konsumsi daya mereka telah melebihi 10 persen. Setiap orang di Ice Fire Alliance memiliki banyak pil pemulihan. Meskipun para elf juga punya beberapa, mereka pasti tidak punya banyak. Setelah 30 menit, tim paling utara dan selatan dari sembilan tim resmi dimulai. Waktu sudah habis, pemimpin tim paling utara dari Ice Fire Alliance adalah Dong Hua Sun. Alasan dia ada di sini adalah untuk menyelesaikan ini secepat mungkin sehingga dia bisa mengumpulkan keunggulan tim secara keseluruhan. Dia memberi isyarat tangan kepada dua orang lainnya yang hanya mereka yang mengerti. Bagi orang luar, itu adalah sikap yang sangat umum. Dua orang lainnya juga memahami dan melakukan persiapan. Dong Hua Sun tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berkata kepada ketiga elf itu, lingkungan di sini sangat kering. Bukankah menyenangkan bersenang-senang di rumah? Mengapa bekerja sampai mati di sini? Ketiga elf itu tercengang. Mereka tidak menyangka Dong Hua Sun akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, ini memang yang dipikirkan ketiga elf itu. Mereka semua adalah bawahan Perdana Menteri, namun mereka bukanlah pembantu kepercayaan Perdana Menteri. Mereka semua memiliki motif egois masing-masing. Mereka mengikuti pangeran Cheng hanya untuk kesenangan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menderita di sini. Meskipun ketiga elf itu tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka setuju. Mata Dong Hua Sun tiba-tiba berbinar, dan dia berkata kepada ketiga elf itu, Mengapa kita tidak istirahat? Bagaimanapun, kami berada di wilayah paling utara. Sekalipun kita malas, tidak akan ada yang mengetahuinya. Mengapa kita harus mengambil risiko? Ketiga elf itu tercengang saat mendengar ini. Mereka memandang Dong Hua Sun dengan heran. Usulan ini memang sangat menggiurkan. Lebih penting lagi, mereka tidak menyangka ketiga manusia ini memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, jadi mereka segera lengah. Saat ketiga elf itu melonggarkan kewaspadaan mereka, mata Dong Hua Sun menjadi dingin, dan dia melihat kedua orang di belakangnya. Mereka bertiga melepaskan auranya dan menyerang di saat yang bersamaan. Serangan naga banjir yang mengamuk. Daun sepuluh ribu racun. Menara penekan langit. Dalam sekejap, mereka bertiga menggunakan semua kartu truf mereka. Dua orang lainnya murni menyerang. Mereka memimpin dan menyerang tiga elf yang jaraknya kurang dari sepuluh kaki. Setelah dua serangan tersebut, menara penekan langit jatuh dari langit, langsung menjebak ketiga elf dan dua kekuatan penyerang. Ketiga elf itu hanya bisa menghadapi dua serangan itu secara langsung. Di bawah penindasan menara penekan langit, kekuatan ketiga elf berkurang drastis. Dalam menghadapi tiga serangan kuat, mereka tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan dan menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk melawan. Ini berarti ketiga elf itu langsung ditelan. Menara penekan langit bergemuruh dan terjadi kekacauan. Tiga kekuatan kekerasan saling bertabrakan. Hanya kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat ketiga elf itu tidak mampu melawan. Mereka hanya bisa dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan alam untuk melindungi diri mereka sendiri, namun kekuatan itu segera dihancurkan oleh ledakan. Dalam sekejap, ketiga elf itu terluka parah. Lebih penting lagi, mereka masih berada di bawah tekanan menara penekan langit dan tidak bisa pergi. Menyusut Di luar menara penekan langit, Dong Hua Sun berteriak dan mengendalikan menara penekan langit agar menyusut dengan cepat. Namun, penindasan di dalam tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, ia tumbuh semakin kuat. Ketiga elf itu mati-matian menahan penyusutan menara penekan langit. Gabungan ketiganya mampu melawan Dong Hua Sun untuk sementara waktu. Menara penekan langit memang kuat, namun juga memiliki kelemahan. Dua elf lainnya tidak bisa menyerang ketiga elf dari luar menara penekan langit. Bahkan celah sekecil apapun di menara penekan langit akan sangat mengurangi kekuatan penekan di dalamnya. Namun, ketiganya sudah membicarakan kerjasamanya tadi malam. Dua lainnya sekali lagi mengumpulkan kekuatan, siap menyerang kapan saja. Melihat ini, Dong Hua Sun tiba-tiba mengayunkan tangannya dan berteriak, hancurkan. Bang! Cahaya kemasan besar dari menara penekan langit segera menghilang dan meledak di udara. Ini adalah inisiatif Dong Hua Sun untuk membatalkannya. Ketiga elf yang terluka parah masih melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Hal ini menyebabkan tubuh mereka langsung gemetar. Kekuatan yang salah menyebabkan mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, menyeberburuk luka dalam mereka. Lebih penting lagi, saat ketiga elf kehilangan kendali atas kekuatan mereka, serangan dua elf lainnya telah tiba di depan mereka. Kekuatan yang salah membuat ketiga elf tidak mungkin mengumpulkan kekuatan. Mereka hanya bisa menyaksikan dua serangan besar itu tiba-tiba muncul, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kali ini, mereka bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan alam untuk membela diri. Ketiga pasang mata itu melebar saat mereka melihat serangan kekerasan itu. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak sempat merasa putus asa. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sampai sekarang pun mereka masih tidak mengerti kenapa ketiga manusia itu tiba-tiba menyerang mereka. Tentu saja, mereka tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Gemuruh. Dua kekuatan menakutkan menelan ketiga elf, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Dampak dan ledakan yang mengerikan segera melanda mereka. Para elf selalu lemah dalam pertahanan. Karena tidak siap dan terluka parah, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Api besar menyelimuti seluruh langit. Hujan api turun dari langit, meliputi area seluas 10 ribu kaki di gurun. Tanaman beracun yang terbakar berjatuhan di seluruh gurun. Bahkan pasirnya pun dengan cepat terkorosi oleh api dan racun. Dalam kobaran api ledakan, ketiga elf itu tertinggal dengan mayat yang hancur. Bahkan kepala mereka pun meledak. Mereka sudah mati total. Dong Hua Sun dan dua lainnya telah membunuh banyak orang. Mereka tidak akan terguncang hanya karena mereka membunuh tiga elf. Serangan mendadak itu membuat mereka bertiga menahan nafas. Pada saat ini, mereka akhirnya menghela nafas. Saudara Dong. Saudara Dong. Keduanya dengan cepat datang ke sisi Dong Hua Sun. Dong Hua Sun memandang mereka, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Ayo pergi dan bantu yang lain. Keduanya mengangguk. Ketiganya segera menuju ke selatan dan menghilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di titik awal semua orang dan para elf, Luan menatap matahari. Setelah memastikan bahwa setengah jam telah berlalu, dia menoleh untuk melihat Pangeran Cheng. Sudah waktunya, kata Luan. Menurut rencana, mereka seharusnya ditemukan oleh musuh. Dengan sembilan tim menyerang pada saat bersamaan, musuh pasti akan mengirimkan lebih banyak orang dari markas untuk mendukung mereka. Markas besarnya kosong. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Oke, Pangeran Cheng berkata dengan keras. Dia berbalik untuk melihat para elf di belakangnya. Termasuk dirinya, ada tujuh belas elf level delapan. Setidaknya setengah dari mereka adalah orang kepercayaannya. Sedangkan untuk elf level tujuh, mereka lebih banyak bicara. Namun, dia juga tahu bahwa membawa serta elf level tujuh hanya akan mempersulit keadaan. Dia memerintahkan, semua elf level tujuh, tetap di sini dan tunggu perintah. Sisanya, ikuti aku. Ya, semua elf berteriak serempak. Pangeran Cheng memandang Luan dan si cantik yang... Dia berkata, kalian berdua, tolong pimpin jalannya. Luan sedikit mengangguk. Dia berbalik untuk melihat kecantikan yang... Keduanya segera bergerak dan terbang menuju langit ke arah barat. Pangeran Cheng segera menyusul. Tujuh belas elf berangkat. Dia bertekad untuk memenangkan mahkota elf kali ini. 2.147 Tujuh belas elf level delapan, termasuk Luan dan Yang Meiren, berjumlah sembilan belas orang yang terbang ke depan. Sembilan belas diantaranya tidak terbang terlalu cepat, hanya setara dengan kecepatan elf level delapan tahap awal. Meskipun kecepatan ini tidak lambat bagi Luan, pastinya tidak cepat bagi tujuh belas elf. Untuk bisa menjadi orang kepercayaan Raja Cheng, para elf ini tidak hanya setia kepada Raja Cheng, tapi mereka juga cukup kuat. Setengah dari enam belas elf ini setara dengan guru surgawi tingkat delapan tingkat menengah, enam setara dengan guru surgawi tingkat tinggi delapan, dan dua sisanya setara dengan guru surgawi tingkat delapan puncak. Orang-orang ini bergerak maju dalam kelompok, tetapi jarak mereka tidak dekat satu sama lain. Mereka berada pada jarak di mana mereka dapat saling mendukung, tentunya untuk mencegah agar tidak dimusnahkan oleh musuh. Luan dan Yang Meiren tidak terkejut melihat ini. Ini adalah pembentukan kelompok paling dasar. Jika para elf tidak memahami prinsip ini, maka mereka terlalu bodoh. Mereka tidak dapat bertindak terlebih dahulu. Segalanya harus berjalan sesuai rencana. Ini adalah rencana pertempuran yang direncanakan oleh Liu Yi. Selama mereka memikat semua elf ini ke tujuan akhir, mereka pasti bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Aliansi Tuan Lu. Tiba-tiba, suara Raja Cheng terdengar dari jauh. Luan sedikit terkejut. Dia berbelok ke kanan dan berkata, Apa yang bisa saya bantu, Raja Cheng? Kenapa aku tidak melihat peri di sampingmu kemarin? Tanya Raja Cheng. Dia, Luan berkata, Dia ahli strategi dalam aliansiku. Dia tidak pandai bertarung. Dia tidak perlu terlibat dalam pembunuhan semacam ini kecuali benar-benar diperlukan. Jadi begitu, Raja Cheng menganggup dan berkata, Jarang melihat peri yang telah berkultivasi hingga level 8, dan dia bahkan seorang wanita. Bahkan aku tidak memiliki banyak peri. Jika aliansi Master Lu bersedia, Bisakah Anda mengembalikannya ke suku saya? Dia hanya satu orang, dan dia tidak akan banyak mempengaruhi aliansi Anda. Kami para elf bersedia menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda. Luan berpikir sejenak dan berkata, Aku harus kembali dan menanyakan hal ini padanya. Jika dia bersedia, aku tidak akan menghentikannya. Aliansi Master Lu memang orang yang jujur. Raja Cheng tersenyum dan berkata dengan sepenuh hati, Sejujurnya, saya masih belum punya istri. Ketika saya mendapatkan mahkota elf dan menjadi raja elf, Saya harus memiliki seorang ratu. Saat aku menikahinya, keluarga kami akan menjadi mertua. Hubungan kita akan lebih dekat dari keluarga. Luan tersenyum dan berkata, Itu bagus. Meskipun Luan tersenyum, hatinya dingin. Namun, dia tidak marah. Bagaimanapun, pihak lain akan mati hari ini, Dan dia tidak ingin marah pada orang yang sudah meninggal. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menempuh jarak 600 km, Dan jarak mereka hanya 200 km dari tempat seharusnya. Saat mencapai jarak ini, semua orang menjadi waspada. 200 mil bukanlah jarak yang jauh. Mereka sudah memasuki wilayah musuh. Bahkan Pangeran Cheng menjadi tidak terlalu banyak bicara. Ekspresinya serius dan hati-hati. Tuan Alian Silu, sekarang kita sudah sampai di sini, Bisakah kita berbicara terus terang? Pangeran Cheng melambat, begitu pula para elf di sekitarnya. Dia menatap Luan lagi dan bertanya dengan suara yang dalam, Bagaimana kamu menemukan mahkota elf di sini? Itu benar. Luan belum memberi tahu Pangeran Cheng secara detail, Tetapi jika dia membuat Pangeran Cheng dalam ketegangan, Dia pasti akan dicurigai. Jadi dia bertanya, Apakah Pangeran Cheng tahu tentang ular Tian Chang Yu? Ketika Pangeran Cheng mendengar ini, Tubuhnya langsung gemetar. Dia secara alami tahu tentang ular Tian Chang Yu. Semua anggota inti klan elf tahu bahwa hilangnya Mahkota elf 5.000 tahun yang lalu berada di tangan ular Tian Chang Yu. Segera, Pangeran Cheng semakin mempercayai kata-kata Luan, Tapi dia juga sangat bingung. Dia buru-buru berkata, Saya tahu. Apakah wilayah ular Tian Chang Yu ada di depan kita? Mereka memiliki binatang eksotis level 9. Jangan takut, Pangeran Cheng. Jika ada binatang eksotis tingkat 9, Aku tidak akan berani datang. Luan berkata, Setahun yang lalu, Orang-orangku secara tidak sengaja masuk ke wilayah ular Tian Chang Yu Dan bertarung dengan mereka. Yang aneh adalah meskipun ada banyak ular Tian Chang Yu, Mereka semua adalah binatang eksotis tingkat 8. Semuanya terluka parah, Jadi mudah untuk membunuh mereka semua Dan menyisakan beberapa untuk diinterogasi. Mereka mengatakan bahwa wilayah mereka ditemukan oleh sebuah sekte, Dan bahkan Raja Ular pun terbunuh. Sebelum mereka dimusnahkan, Raja Ular dengan putus asa mengawal mereka Dan melarikan diri dengan membawa harta karun mereka. Salah satu tim memiliki elf crown. Itu dia, Mata Pangeran Cheng berbinar. Itu benar, Luan menganggup dan berkata, Kami telah melacak sisa-sisa ular Tian Chang Yu. Kali ini, Kami menemukannya di gurun. Kami menangkap seekor ular di pinggiran, Dan dikatakan bahwa mahkota elf ada di tangan mereka. Tetapi, Pangeran Cheng sangat gembira, Tetapi ketika dia mendengar perubahan nada bicara Luan, Tubuhnya bergetar, Dan dia segera bertanya, Tapi apa? Tetapi untuk melindungi diri mereka sendiri, Kelompok ular ini telah menjalin hubungan dengan banyak binatang eksotik. Kita tidak hanya harus menghadapi ular Tian Chang Yu. Luan berkata, Ini juga alasan aku pergi mencarimu. Jika itu hanya ular Tian Chang Yu, Kami sendiri yang akan menjatuhkannya. Semua kebohongan Luan telah dipikirkan oleh lembaga Tingteng. Liu Yi khawatir para elf ini akan sangat ketakutan jika mereka melihat beruang dan singa api, Bukan ular. Mereka akan mengira bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Luan dan harus melarikan diri. Oleh karena itu, Dia telah mempersiapkan para elf ini terlebih dahulu agar apapun yang terjadi, Mereka tidak akan melarikan diri. Benar saja, Pangeran Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Tidak peduli siapa yang menghalangi hari ini, Aku akan menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan mahkota elf. Saat mendengar perkataan Pangeran Cheng, Luan juga menghela nafas lega. Saat mereka berbicara, 19 elf terbang 50 km lagi, Dan jarak mereka hanya 50 km dari target mereka. 80 km. 60 km. Gurun dibawa berlalu dengan cepat, Dan ketika mereka hanya berjarak 50 km dari target mereka, Pangeran Cheng tiba-tiba melambat. Tidak hanya Pangeran Cheng, 16 elf lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka tiba-tiba mengubah arah dan terjun menuju Gurun di bawah. Mereka mencapai ketinggian 30 ribu kaki dalam sekejap mata. Ketujuh belas elf semuanya berdiri di Gurun, Dan bahkan Gurun di sekitarnya pun berguncang. Di langit, Luan dan Yang Meiren melihat pemandangan ini, Dan ekspresi mereka menjadi serius. Selama perjalanan, Mereka paling khawatir Pangeran Cheng akan mengetahui rencana mereka, Atau elf musuh akan tiba-tiba menyerang. Tindakan tiba-tiba ke-17 elf itu hampir membuat mereka berdua menyerang. Untungnya, Mereka berdua menahan diri, Karena jika para elf ini ingin menyerang, Mereka tidak perlu terbang ke Gurun Pasir. Ayo kita lihat, Kata Luan. Segera, Luan dan Yang Meiren terbang turun dan berdiri di Gurun. Luan memandang Pangeran Cheng di depan dan bertanya, Pangeran Cheng, Mengapa kita tidak pergi? Bukannya kami tidak ingin pergi, Tapi kami ingin benar-benar yakin. Pangeran Cheng menoleh untuk melihat ke arah Luan, Tersenyum percaya diri, Dan berkata, Tuan Alian Silu, Lihat saja. Hati Luan menegang, Tapi dia terlihat seperti biasa. Empat dari enam belas elf menonjol dan menggunakan kekuatan mereka bersama-sama. Segera, Seberkas cahaya biru dengan diameter lebih dari 20 ribu kaki muncul. Mata Luan menyipit. Sinar cahaya ini dipenuhi dengan kekuatan ruang. Tidak diragukan lagi itu adalah formasi teleportasi. Formasi teleportasi sebesar itu jelas tidak dipersiapkan untuk para elf, Tetapi untuk ras besar tertentu. Apakah para elf mengundang binatang aneh untuk membantu mereka? Luan tidak perlu berpikir terlalu banyak. Segera, kenyataan di depannya memberitahu dia jawabannya. Keempat elf memasuki formasi teleportasi elf, Dan formasi tersebut ditutup. Namun segera, Formasi itu terbuka kembali, Dan kali ini, Aura menakutkan segera menyebar. Gemuruh. Mata Luan menyipit, Begitu pula yang Meiren yang berada di sampingnya. Mereka melihat tubuh besar yang keluar dari formasi teleportasi elf besar. Ledakan. Sesosok bergegas keluar, Dan bergegas ribuan kaki jauhnya. Itu sebenarnya adalah badak. Luan telah mempelajari banyak binatang aneh, Tetapi sekilas dia dapat mengenali bahwa ini adalah badak gunung dengan garis keturunan tertinggi di antara badak. Badak ini tingginya 13 ribu kaki dan panjangnya 24 ribu kaki. Tubuhnya sangat keras, Dan di kepalanya terdapat kula badak yang berbentuk seperti gunung kecil. Jika binatang aneh dari alam yang sama terkena kula badak ini, Meskipun tidak mati, Ia akan terluka parah. Ledakan. Luan dan Yang Meiren kembali terkejut, Karena ada lebih dari satu badak gunung. Ledakan. Ledakan. Setelah badak pertama keluar, Tiga badak lainnya menyusul. Setelah total empat badak gunung muncul, Formasi teleportasi ditutup. Kekuatan keempat badak gunung ini tidak lemah. Yang satu adalah peringkat ke-8 awal, Dua peringkat ke-8 menengah, Dan satu lagi peringkat ke-8 akhir. Lebih penting lagi, Badak tidak seperti elf yang kekuatannya akan berkurang drastis di gurun. Sebaliknya, Di tanah datar tanpa hambatan apapun, Badak bisa menunjukkan keunggulan terbesarnya. Dia telah meremehkan kekuatan para elf. Hati Luan terasa berat, Tapi hal berikutnya membuatnya cemberut. Karena, Formasi teleportasi elf dibuka lagi. 2.148 Benar sekali, Formasi elf diaktifkan sekali lagi. Hal ini membuat Luan dan Yang Meiren menyadari masalah yang sangat serius. Setelah membangun formasi teleportasi sebesar itu, Total empat elf memasukinya. Setelah keempat badak gunung muncul, Satu peri muncul terakhir. Ini berarti setiap elf pergi ke tempat berbeda. Bagaimanapun, Ras yang berbeda tinggal di tempat yang berbeda. Tidak mungkin mereka berada di tempat yang sama. Artinya masih ada tiga balapan lagi. Ledakan Tubuh dengan panjang 2.000 kaki dan tinggi 4.000 kaki merangkak keluar dari formasi teleportasi. Alis Luan semakin berkerut. Balapan kedua yang muncul sebenarnya adalah buaya tulang gigi datar. Buaya datar tulang gigi juga merupakan salah satu ras buaya terkuat. Gigi mereka sangat tajam dan keras. Mereka bahkan sebanding dengan tanduk badak gunung. Lebih penting lagi, Buaya datar bonetut memiliki kekuatan gigitan yang sangat kuat. Sekali digigit, Sangat sulit untuk membebaskan diri. Ditambah dengan giginya yang kuat, Itu jelas merupakan senjata yang mematikan. Gemuruh Sebanyak empat buaya datar bonetut muncul. Baik badak gunung maupun buaya datar gigi tulang tidak hidup di gurun. Namun, Gurun tidak akan mempengaruhi mereka dalam waktu singkat. Sebanyak delapan tubuh besar berkumpul. Badak gunung dan buaya datar bergigi tulang mengalami beberapa gesekan. Namun, Saat ini, Kedua belah pihak sangat terkendali. Mereka hanya saling memandang dan tidak marah. Tujuan mereka di sini hari ini sangat jelas. Mereka ada di sini untuk membantu para elf. Mereka tidak ada hubungannya dengan hal lain. Benar saja, Setelah keempat buaya datar tulang gigi muncul, Perilain keluar dari formasi. Kemudian formasi ditutup. Pada saat ini, Alis Luan benar-benar mengendur. Dia sudah tenang. Dia tidak bisa membiarkan Pangeran Cheng menemukan kekurangan apapun. Dia harus menjaga emosinya dalam kisaran tertentu. Formasi teleportasi menyala kembali. Saat itu menyala, Empat benda merah besar keluar. Mereka sangat cepat. Lebih penting lagi, Pergerakan keempat sosok itu hampir persis sama. Mereka sangat berbeda dari dua balapan sebelumnya. Ledakan. Empat binatang aneh muncul dan berdiri rapi di padang pasir. Mata mereka sangat tajam dan memancarkan aura yang menakutkan. Serigala Darah Bersurai. Ada banyak ras dalam ras serigala. Serigala Darah Bersurai adalah salah satu ras serigala teratas. Mereka sangat disiplin. Satu pertarungan mungkin tidak cukup untuk dipuji, Tapi dengan empat pertarungan yang bersamaan, Bahkan badak gunung dan buaya datar gigi tulang pun gemetar. Dua belas binatang aneh. Luan melihat pemandangan ini dengan berat hati. Meski ini jauh melebihi ekspektasinya, Masih ada satu batch terakhir yang tersisa. Benar sekali, Setelah formasi ditutup, Dengan cepat menyala kembali, Dan formasi elf dengan diameter lebih dari 6.000 kaki muncul kembali. Kicauan. Teriakan panjang menembus langit dan bumi, Dan sesosok tubuh besar keluar dengan cepat. Namun, Ia tidak mendarat di tanah, Melainkan langsung terbang ke langit. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan pasir setinggi puluhan ribu kaki di sekitarnya terangkat ke udara. Dan di belakang sosok ini, Tiga sosok lagi bergegas keluar, Sayap mereka mengepak saat terbang ke langit. Benar sekali, Itu adalah binatang terbang. Empat burung raksasa terbang ke angkasa. Luan tidak mengenali burung-burung ini, Begitu pula si cantik yang. Namun, Jika ada binatang terbang, Kesulitan pertempuran akan meningkat pesat. Luan mengalihkan pandangannya ke pangeran Cheng. Dia tidak menyangka pria ini begitu teliti. Buaya rangka gigi datar mampu bergerak bebas di dalam air, Yang berarti pihak lain telah memanggil semua binatang mistis di air, darat, dan udara untuk membantu. Tanpa ragu, Mereka terlalu meremehkan kekuatan para elf, Karena mereka tidak menyangka para elf berhubungan baik dengan begitu banyak binatang mistis. Para elf selalu mandiri dan hidup sendiri. Mereka tidak dekat dengan ras lain, Dan mereka hanya dekat dengan alam. Beginilah keadaan para elf ribuan tahun yang lalu. Sepertinya mereka tidak cukup tahu tentang perubahan para elf. Kemunculan enam belas binatang mistis raksasa di gurun pasir langsung menyebabkan gurun di sekitarnya menjadi ramai. Terima kasih telah datang membantu, Empat keluarga. Pangeran Cheng berteriak kepada empat binatang mistik. Para elf sangat berterima kasih, Dan kami akan menghadiahimu dengan mahal. Mendengar perkataan pangeran Cheng, Keempat ras itu mengangguk setuju. Kemudian, Pangeran Cheng menoleh ke arah Luan dan berkata dengan penuh semangat dan bangga, Tuan Alian Silu, bagaimana kabarnya? Bukankah ini sangat mudah? Melihat ekspresi pangeran Cheng, Luan tersenyum dan berkata, Saya tidak menyangka pangeran Cheng memiliki begitu banyak teman. Dengan bantuan tamu-tamu terhormat ini, Tentu saja, Ini sangat mudah. Hahaha. Pangeran Cheng tertawa keras, Sangat berbeda dari kehatiannya sebelumnya. Dia sama sekali tidak khawatir akan didengar oleh musuh di sini. Dia berkata dengan keras, Tidak peduli musuh apa yang kita temui hari ini, Kita akan membuat mereka berdarah seperti sungai. Bunuh mereka semua, Aliansi Master Lu, Ayo serang. Luan menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, Mari bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Dengan itu, Luan dan Yang Meiren terbang ke arah barat pada saat yang bersamaan. 17 elf, Termasuk pangeran Cheng, Melakukan hal yang sama. Mereka hanya berjarak beberapa ribu kaki dari gurun. Sebanyak 12 binatang mistik mengikuti di belakang mereka, Dan ada 4 binatang mistik terbang berputar-putar di ketinggian yang lebih tinggi. Ada 17 elf dan 16 binatang mistik, Total 33 musuh. Hanya dengan dia, Yang Meiren, Mantel Merah, Dan Raja Beruang Hitam, Apalagi menjebak semua musuh, Mereka bahkan mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka hanya bisa menunda sebanyak mungkin sampai 9 tim membunuh semua musuh dan berkumpul di sini. Hanya dengan begitu mereka mempunyai kesempatan untuk mengalahkan semua musuh. Sampai saat itu, Mereka hanya bisa mengandalkan mereka berempat untuk bertarung. 50 kilometer terakhir berlalu dengan sangat cepat. Dari jauh, Raja Beruang Hitam dan Mantel Merah, Yang bersembunyi di gurun, Merasakan getaran besar yang datang dari tanah. Keduanya kaget. Dengan kebiasaan para elf, Mustahil mereka bisa lari di gurun pasir, Apalagi membuat keributan sebesar itu. Jelas sekali bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Segera, Keduanya menjadi gugup dan berhati-hati. Apapun yang terjadi, Inilah waktunya untuk bertindak. Prajurit dilatih selama seribu hari untuk digunakan dalam sekejap. Meskipun keduanya bukan bawahan luan, Mereka memiliki hubungan yang sangat penting dengan luan. Tidak peduli apa, Mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Gemuruh. 12 binatang mistis berlari di padang pasir, Maju dengan cepat. Keempat serigala darah bersurai berlari di depan. Di antara keempat ras tersebut, Mereka memiliki indera yang paling sensitif, Terutama indera penciuman. Ini adalah keunggulan kuat yang tidak dimiliki oleh tiga balapan lainnya. Bang. Bang. Tiba-tiba, Keempat serigala darah bersurai di depan berhenti, Menyebabkan gurun di depan mereka berguncang hebat. Melihat ini, Elf dan ras lainnya segera berhenti juga. Binatang mistis yang terbang juga mulai berputar-putar di udara. Apa yang salah? Tubuh pangeran Cheng gemetar saat dia buru-buru bertanya pada serigala darah bersurai. Di antara empat serigala darah bersurai, Yang memimpin mengendus keras dan melihat kekejauhan. Ia membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, Itu aura binatang mistis. Semua elf dan binatang mistis gemetar dan segera menjadi gugup. Di mana? Pangeran Cheng buru-buru bertanya, Berapa banyak? Di depan, Di ujung pandanganku, Serigala darah bersurai berkata dengan suara rendah, Aku hanya mencium satu. Mata Luan sedikit terfokus. Tempat ini setidaknya berjarak 50 ribu kaki dari tempat persembunyian Raja Beruang Hitam. Indera penciuman Manet Blood Wolf ini luar biasa kuat. Kata-kata Manet Blood Wolf mengejutkan semua elf dan binatang mistis. Mereka menoleh untuk melihat ke depan dengan sungguh-sungguh Dan menghela nafas lega di dalam hati mereka. Agar Serigala darah bersurai bisa menciumnya, Bahkan jika pihak lain lebih kuat dari Serigala darah bersurai, Mereka harus berada di alam yang sama. Kalau tidak, Manet Blood Wolf pasti tidak akan bisa mencium baunya. Jika hanya ada satu musuh, Mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini, Meski mereka tidak mengira hanya ada satu musuh. Apakah itu ular? Salah satu badak gunung berat bertanya. Serigala darah bersurai yang besar menggelengkan kepalanya Dan berkata dengan serius, Dari auranya, itu jelas bukan ular. Auranya sangat kuat. Saya khawatir itu sejenis binatang buas. Binatang buas. Semua elf dan binatang mistis gemetar lagi. Bahkan hidung Manet Blood Wolf tidak dapat mencium spesies pihak lain. Seberapa langkahkah itu? Ayo kita tangkap musuh ini dulu. Pangeran Cheng berpikir sejenak dan segera berkata dengan keras, Kalau begitu kita akan menanyakan di mana musuh lainnya berada. Semua elf dan binatang mistis segera mengangguk. Jika hanya ada satu binatang buas, Mereka tidak punya alasan untuk mundur apapun yang terjadi. Mengenakan biaya. Pangeran Cheng meraung dan memimpin enam belas elf untuk menyerang terlebih dahulu. Enam belas binatang mistis di langit dan di tanah juga menyerang, Menyerang lurus ke depan. Luan dan si cantik yang juga bergerak, Tapi kecepatan mereka tidak secepat para elf dan binatang mistis itu. Mereka segera sampai di ujung ekor rombongan. Namun, hanya ada dua, Jadi tidak terlalu menarik perhatian. Menurut waktu, Butuh waktu lama sampai bala bantuan dari sembilan tim tiba. Tidak peduli apa, Mereka harus memikirkan caranya sendiri. 2.149 Gemuruh Suara dua belas binatang aneh yang berlari kencang mengguncang gurun di sekitarnya, Menyebabkan pasir dan debu beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, Mereka telah menempuh jarak 300 ribu kaki. Mereka hanya berjarak 300 ribu kaki dari tempat persembunyian Raja Beruang Hitam. Dia tidak bisa membiarkan Raja Beruang Hitam dikepung. Kalau tidak, Akan lebih sulit untuk bertarung setelah dikelilingi oleh begitu banyak binatang aneh. Raja Beruang Hitam hanyalah binatang aneh peringkat delapan tingkat menengah. Bahkan jika dia pernah menjadi ahli puncak, sekarang sudah pasti bukan ahlinya. Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana memperingatkan Raja Beruang Hitam untuk menyerang terlebih dahulu. Namun, saat Luan sedang berpikir sekuat tenaga, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari jarak 300 ribu kaki. Pasir dan debu yang sangat besar beterbangan hingga ketinggian 2 ribu kaki. Di saat yang sama, seekor beruang hitam yang sangat besar muncul di hadapan semua roh dan binatang aneh. Mengaum Beruang hitam itu meraum. Suara menakutkan itu langsung menyebabkan gurun di depannya meledak. Bahkan roh dan binatang aneh pun gemetar. Mereka benar-benar merasa gemetar karena suara gemuruh. Tekanan aura Tekanan aura yang murni dan absolut. Hanya satu binatang aneh, Hanya satu raungan, dan itu menyebabkan 17 roh dan 16 binatang aneh gemetar ketakutan. Raja beruang hitam telah muncul. Luan menghela nafas lega. Raja beruang hitam memang ahli puncak. Dia telah melanggar rencananya dan muncul lebih dulu. Jelas sekali bahwa mereka telah merasakan masalah melalui getaran tersebut. Namun, meski raja beruang hitam muncul lebih dulu, pertempuran ini masih terlalu sulit untuk dilawan. 17 roh dan 16 binatang aneh hanya tertegun sejenak sebelum melanjutkan menyerang ke depan. Mereka bahkan tidak berhenti. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aura raja beruang hitam kuat, tapi dia masih sendirian. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, tidak mungkin mereka takut. Gemuruh. Kelompok besar itu menyerang ke depan dengan ganas, dan yang di depan adalah empat serigala darah bersurai. Serigala dan beruang dilahirkan dengan permusuhan yang kuat. Ini juga alasan mengapa keempat serigala berada di depan. Namun, karena hal inilah raja beruang hitam juga dipenuhi rasa permusuhan terhadap serigala. Melihat keempat serigala darah bersurai semakin dekat, dia tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, ia meraung lagi. Mengaung. Dengan raungan yang keras, raja beruang hitam tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerang keempat serigala darah bersurai. Bahkan jika ada 33 musuh kuat di depannya, dia tidak takut. Bang. Bang. Saat mereka hendak bertemu, kedua serigala darah bersurai itu melompat dan menerkam pada saat yang bersamaan. Adapun dua serigala darah bersurai lainnya, mereka menyerang secara langsung. Delapan cakar depan mereka menyapu raja beruang hitam, diikuti oleh empat mulut berdarah. Melihat serangan yang datang dari atas dan bawah, raja beruang hitam pun melakukan serangan baliknya sendiri. Bang. Bang. Tubuh raja beruang hitam yang sangat berat benar-benar melompat ke udara. Kedua cakar depannya langsung mencengkram leher kedua serigala di atas, sedangkan kedua cakar belakangnya langsung menginjak kepala dua serigala darah bersurai di bawah. Bang. Hampir di saat yang bersamaan, empat cakar mengenai sasaran di saat yang bersamaan. Kelincahan tubuh sebesar itu jauh melampaui imajinasi. Kedua cakar belakangnya menginjak kepala kedua serigala darah bersurai dengan keras, membuat mereka terjatuh ke tanah dengan bunyi keras. Pada saat yang sama, lengan bawah raja beruang hitam jauh lebih panjang daripada cakar serigala darah bersurai. Itu langsung menabrak leher dua serigala darah bersurai di atas, menyebabkan mereka batuk darah. Tapi ini bukanlah akhir. Dua cakar depan raja beruang hitam dengan kuat menusuk leher serigala darah bersurai. Kekuatan serangan raja beruang hitam sebenarnya mampu dengan paksa membatalkan momentum kedua serigala darah bersurai, dan bahkan membawa serigala darah bersurai ke depan. Gemuruh. Kedua serigala darah bersurai itu dengan paksa ditarik turun dari udara oleh raja beruang hitam dan dihempaskan ke tanah. Jika bukan karena dua badak gunung berat yang menghindar dengan cepat, kedua serigala darah bersurai itu pasti sudah tertangkap oleh kula badak dan mati tanpa ragu. Meski begitu, di bawah kekuatan penuh raja beruang hitam, gurun tak berujung langsung runtuh seolah-olah telah runtuh. Dampak yang mengerikan itu benar-benar membersihkan gurun di sekitarnya, memperlihatkan bebatuan di bawah gurun. Dan di atas reruntuhan, leher kedua serigala darah bersurai benar-benar patah. Mereka berada di ambang kematian dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tidak ada bedanya dengan mati. Hanya satu serangan saja yang telah membunuh dua binatang eksotis. Seketika, semua elf dan binatang eksotik gemetar, kulit kepala mereka kesemutan. Sangat kuat. Kekuatan yang melampaui kekuatan. Mengaum. Raja beruang hitam meraung lagi, dan di depannya, dua badak gunung berat yang baru saja menghindar menyerangnya. Kedua badak yang tangguh dan besar itu cukup untuk menjadi ancaman fatal bagi raja beruang hitam. Cara terbaik bagi raja beruang hitam untuk menghadapinya adalah dengan mundur, tetapi kenyataan tidak mengizinkannya. Kecepatan merangkak buaya datar bonetut sangat cepat. Ia sudah berputar di belakang raja beruang hitam dan menyerang kedua kaki belakangnya. Mundur sama sekali meminta pemukulan. Ia baru saja mendarat di tanah dan tidak sempat melompat lagi. Itu hanya bisa dilakukan secara langsung. Cakar depan raja beruang hitam segera meninggalkan kedua serigala darah bersurai. Seluruh tubuhnya berdiri dan terbanting ke depan. Untungnya, lengannya lebih panjang dari tanduk kedua badak gunung berat. Ia memotong dari dalam dan langsung menamparkan kepala badak gunung berat. Namun, pertahanan badak sangat kuat. Saat ditampar, keras dan lembut. Bahkan cakar raja beruang hitam tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Kekuatan kedua badak gunung berat sungguh menakutkan, apalagi saat mereka memiliki momentum untuk mendorong mundur raja beruang hitam. Dua buaya datar bonetut di belakang telah membuka mulut besar mereka yang berdarah. Mulutnya yang berdarah cukup untuk menggigit kaki belakang raja beruang hitam. Begitu mereka digigit, bahkan raja beruang hitam pun akan kesulitan untuk membebaskan diri. Tepat pada waktunya, raja beruang hitam kembali mengambil keputusan terbaik, yaitu meminjam kekuatan kedua badak gunung untuk mendorongnya mundur. Ia hanya membutuhkan lompatan sederhana untuk bisa terbang, dan kemudian ia akan terhempas ke belakang. Ledakan. Tubuh besar raja beruang hitam terbanting keras ke tanah. Kedua buaya datar gigi tulang itulah yang menyedihkan. Lompatan tiba-tiba raja beruang hitam ke udara secara langsung menghindari serangan mereka, namun jatuhnya raja beruang hitam telah mendarat di tubuh mereka. Berat badan raja beruang hitam bahkan tidak sebanding dengan badak gunung berat. Meskipun kejatuhannya tidak akan membunuh raja beruang hitam, itu sudah cukup membuat kedua buaya datar gigi tulang menderita untuk waktu yang lama. Uh! Buaya datar bonetut berteriak kesakitan. Kedua badak gunung berat tidak berani menginjak tubuh mereka. Mereka hanya bisa segera berbalik untuk menghindarinya. Ini memberi waktu bagi raja beruang hitam untuk mengatur nafas. Ia dengan cepat berguling dari kedua buaya datar bonetut dan bangkit. Saat ia berguling, ia tidak lupa mengejek mereka. Ia berkata dengan lantang, kulitmu sangat nyaman digunakan sebagai bantalan. Dua buaya datar bonetut lainnya langsung marah. Mereka paling benci diejek. Segera, kedua buaya datar bonetut memutar tubuh mereka dan menyapukan ekornya ke arah raja beruang hitam. Kita harus tahu bahwa ekor mereka sangat keras dan memiliki gigi bergerigi. Mereka sangat tajam. Raja beruang hitam belum stabil setelah berguling, jadi dia tidak bisa melompat untuk menghindar. Ia bahkan tidak sempat menggerakkan anggota tubuhnya. Ia hanya bisa menyaksikan ekornya mendekatinya. Bang! Raja beruang hitam tertabrak. Tubuhnya yang besar tersapu. Di saat yang sama, darah langsung mengucur dari keempat kakinya. Ia hampir seketika mewarnai bulu hitamnya menjadi merah. Luan dan si cantik yang melihat pemandangan ini dan langsung mengerutkan kening. Meskipun misinya penting, mereka tidak bisa membiarkan raja beruang hitam mati di sini. Meski dia tidak tahu kenapa mantel merah belum bergerak, raja beruang hitam sudah tergeletak di tanah. Jika dia tidak membantu dalam situasi ini, dia pasti akan mati. Seperti yang diharapkan, dua badak gunung lainnya telah menyerang raja beruang hitam. Raja beruang hitam berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, tapi jelas itu tidak cukup cepat. Segera, mata Luan menjadi merah. Kecantikan yang melihat ini dan segera, tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Rantai ungu pemandu jiwa muncul di sekelilingnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Raungan keras terdengar di langit. Mengaum. Raungan yang tiba-tiba mengguncang langit. Seluruh ruangan berguncang, menyebabkan semua binatang mistis dan peri gemetar. Gerakan mereka melambat dan bahkan berhenti. Memanfaatkan kesempatan bagus ini, raja beruang hitam berguling ke samping salah satu buaya datar bonetut yang baru saja menyerangnya. Ia berhasil menghindari serangan badak gunung. Namun, di saat yang sama, buaya datar gigi tulang berbalik dan membuka mulutnya, menggigit kepala raja beruang hitam. Mulut berdarah yang mengerikan itu cukup untuk menggigit seluruh kepala raja beruang hitam. Gigi buaya datar bonetut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raja beruang hitam segera mengulurkan kedua cakar depannya dan dengan cepat menekan rahang atas dan bawah buaya datar bonetut. Di bawah kekuatan mengerikan raja beruang hitam, rahang buaya datar bonetut tidak bisa menutup. Mengaum. Raja beruang hitam meraum. Pada jarak sedekat itu, buaya datar gigi tulang sangat ketakutan. Ia benar-benar terpana, dan kekuatan rahangnya berkurang setengahnya. Memanfaatkan momen ini, kedua cakar depan raja beruang hitam mengerahkan kekuatan dan membungkuk pada sudut yang lebih besar. Kaca. Suara retakan tulang yang mengejutkan bisa terdengar. Rahang atas buaya datar bonetut patah. 2150. Dengan bagian terpentingnya yang patah, tidak ada bedanya dengan matinya gigi rangka buaya datar. Ia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dan rasa sakit yang hebat menyebabkannya pingsan. Namun, raja beruang hitam tidak berniat melepaskannya. Ada lebih banyak binatang eksotis yang menyerang, dan pada saat yang sama, para elf juga bergegas mendekat. Para elf berukuran kecil, jadi mereka bisa menyerang raja beruang hitam kapanpun ada celah. Jika itu satu lawan satu, tentu saja dia tidak akan takut. Namun, dalam pertarungan yang kacau, itu sangat merepotkan. Sangat sulit bagi binatang eksotis sebesar itu untuk bekerja sama dan menyerangnya. Untuk keluar dari kesulitan ini, raja beruang hitam tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia meraih rahang atas dan bawa buaya datar gigi kerangka dan menggunakan kekuatannya untuk mengayunkan buaya datar gigi kerangka sepanjang 2.000 kaki. Seolah-olah itu telah menjadi senjata raja beruang hitam, memaksa binatang buas dan elf eksotis untuk menghindarinya. Pertama, serangan ini memang sangat menakutkan. Kedua, mereka tidak ingin melukai tubuh buaya rangka gigi datar. Ketiga, aura yang datang dari arah suara gemuruh membuat jantung mereka berdebar-debar. Mengayunkan buaya datar gigi kerangka, raja beruang hitam dengan cepat bangkit dari tanah dan bergegas keluar dari pengepungan. Baru kemudian ia melempar buaya datar gigi rangka ke samping. Melihat ini, Luan dan si cantik yang menghela nafas lega dan tidak bergerak. Yang meraung tentu saja adalah mantel merah. Di kejauhan, seekor singa api besar dengan panjang lebih dari 25.000 kaki dan tinggi 10.000 kaki berdiri di gurun. Postur singa api ini sangat arogan, dan bulunya terbakar dengan api merah yang tebal. Bahkan suhu seluruh gurun sepertinya meningkat. Menakutkan. Itu sangat kuat. Perasaan ilahi dari binatang dan roh eksotis segera menegang. Singa betina merah dengan api di sekujur tubuhnya benar-benar berbeda dari beruang hitam. Dalam hal kekuatan mentah, dia lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah, mereka masih menimbulkan banyak tekanan. Itu adalah mantel merah. Luan melihat ke arah mantel merah di kejauhan. Sejujurnya, bahkan dia jarang melihat wujud asli Redcoat. Singa api yang diselimuti api merah ini sungguh sangat kuat. Dengan tambahan Redcoat, situasi pertempuran akan berubah drastis. Jika Redcoat dan Black Bear King bisa menggunakan taktik gerilya, mereka mungkin benar-benar bisa mengulur waktu sampai orang-orang dari Ice Fire Union tiba. Kemunculan Redcoat benar-benar menimbulkan banyak tekanan bagi para binatang dan roh eksotik. Hanya beruang hitam saja yang telah menyebabkan kematian dua serigala darah bersurai dan buaya datar tengkorak, sementara dua buaya datar tengkorak terluka parah, kekuatan mereka sangat berkurang. Sekarang, dengan tambahan singa yang begitu kuat, mereka merasa bahkan jika mereka menjatuhkannya, akan ada binatang aneh lainnya yang akan mengalami nasib yang sama. Setelah berkultivasi sampai titik ini, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Saat itu, Raja Beruang Hitam sudah bergerak menuju arwah merah. Dia tahu bahwa bertarung secara terpisah tidak menguntungkan dibandingkan bertarung bersama. I merah memiliki gagasan yang sama. Dia tidak menyerang sebelumnya bukan karena dia takut, tapi karena dia ingin melihat sendiri seberapa kuat Raja Beruang Hitam yang legendaris itu. Dia memang sangat kuat, dan pemahamannya dalam pertempuran itu sangat akurat. Namun, Hong Yi jelas bukan orang yang mudah menyerah. Dia berada di medan duel benua singa api setiap hari, jadi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dibandingkan dengan Raja Beruang Hitam dan Mantel Merah, yang penuh semangat juang, pihak Pangeran Cheng jelas berhati-hati dan ketakutan. Badak adalah satu-satunya spesies yang tidak terluka di darat, namun mereka juga sangat khawatir. Mereka menoleh ke arah Pangeran Cheng dan bertanya, apakah kita masih akan bertarung? Pangeran Cheng memandangi dua binatang aneh di kejauhan, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bahkan lebih yakin bahwa mahkota pri ada di tim ular Chang Yu Surgawi, dan kemungkinan besar itu ada di tangan dua binatang aneh ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Bertarung, Pangeran Cheng mengertakan gigi dan berteriak, Tentu saja. Kalian semua berjanji padaku, dan kalian tidak bisa menarik kembali kata-kata kalian. Badak itu berhenti sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, Oke, bagaimana kita bertarung? Beruang dan singa, keduanya adalah spesies ganas. Kata Pangeran Cheng dengan keras. Gunakan serangan jarak jauh dan langsung tekan dari jauh. Mendengar kata-kata Pangeran Cheng, para peri dan binatang aneh semuanya mengangguk. Ini memang metode yang paling aman. Meskipun metode ini tidak terlalu efektif, ini jauh lebih baik daripada membuat lebih banyak orang mati. Tuan Alian Si Lu, inilah waktunya bagimu untuk bergerak. Pangeran Cheng tiba-tiba menoleh untuk melihat Luan dikejauhan dan berteriak, jangan lupa bahwa kamu menginginkan sebagian besar kekayaan. Apakah kamu tidak akan melakukan apapun? Mendengar pertanyaan Pangeran Cheng, Luan tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, Saya tidak dapat membantu Anda sekarang, tetapi saya dapat membantu Anda kali ini. Mendengar perkataan Luan, ekspresi Pangeran Cheng menjadi lebih baik, dan dia segera memberi perintah. Segera, para peri dan binatang aneh menyebar dan mengepung Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam. Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam tentu saja tidak akan membiarkan diri mereka dikepung. Mereka segera mencoba menerobos ke satu arah, namun saat mereka hendak berlari, sebuah serangan datang. Serangan itu datang dari langit, dan empat sambaran petir yang mengerikan melintas, memaksa Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam menghindar. Kalau tidak, mereka pasti akan terluka jika bertabrakan dengan sambaran petir. Gemuruh. Batu-batu itu hancur menjadi reruntuhan karena sambaran petir. Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam terpaksa berhenti, dan para peri serta binatang aneh mengambil kesempatan itu untuk segera mengepung mereka. Tentu saja, empat burung di langitlah yang menyerang. Meskipun dia telah kehilangan tiga anak buahnya, Pangeran Cheng masih memiliki keunggulan absolut dalam pertarungan tiga puluh lawan dua. Ini dengan syarat Luan dan Yang Meiren tidak menyerang. Namun, bagaimanapun juga, mereka harus menyerang kali ini, atau mereka akan dicurigai oleh Pangeran Cheng. Setelah menyebar, tidak ada peri atau binatang aneh di sekitar Luan dan Yang Meiren. Yang Meiren membuka mulutnya dan bertanya dengan lembut, Guru, apa yang harus kami lakukan? Serang, kata Luan cepat, tapi kamu harus melindungi Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam. Yang Meiren sedikit mengangguk. Pada saat ini, semua peri dan binatang aneh telah menyerang. Tujuh belas peri menyebar sepenuhnya, dan kekuatan alam yang kuat berkumpul di tengah, menekan Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam dengan energi murni. Ini tidak mungkin dilakukan dalam situasi satu lawan satu atau dua lawan satu, karena serangan energi murni tanpa perubahan apapun akan sangat berkurang. Namun, saat itu tiga puluh lawan dua, dan terdapat kelebihan energi, sehingga Pangeran Cheng secara alami memiliki kemampuan untuk menggunakan metode ini. Segera, tekanan mengerikan melanda Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam. Mantel Merah masih baik-baik saja, bagaimanapun juga, kekuatannya lebih tinggi dari semua peri dan binatang aneh di sini. Namun, Raja Beruang Hitam hanya berada di tengah-tengah level delapan, dan sulit baginya untuk menahan tekanan yang sama seperti Mantel Merah. Tekanan ini tidak ada artinya baginya ketika dia berada di puncaknya, tapi sekarang, itu hampir cukup untuk membunuhnya. Pada saat inilah, cahaya ungu tiba-tiba muncul dari samping, melewati celah antara energi yang berbeda dan menyelimuti tubuh Raja Beruang Hitam. Tubuh Raja Beruang Hitam benar-benar tertekan, dan dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi menghindar. Ruang di sekelilingnya segera dikelilingi oleh beberapa rantai ungu gambar jiwa yang besar, membentuk ruang ungu besar seperti sangkar. Benteng Penindasan Surga. Ini adalah salah satu seni rahasia penekan terkuat dari Sekte Ungu Zen, tetapi yang Meiren secara alami tidak akan menggunakannya untuk menekan Raja Beruang Hitam. Sebaliknya, dia mengarahkan kekuatan penekan keluar untuk membantu Raja Beruang Hitam melawan tekanan eksternal. Dengan energi 30 peri dan binatang aneh yang saling menekan, mereka tidak dapat dengan jelas merasakan dari mana tekanan itu datang, dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk terus maju. Sementara itu, Raja Beruang Hitam yang terjebak di dalam benteng merasakan tekanannya berkurang, dan meski masih sangat kuat, namun tidak mampu lagi melukainya. Namun, dia tahu betul bahwa dia masih harus bertindak, atau dia akan mengekspos rekan satu timnya. Karena itu, dia tetap berpura-pura kesakitan, dan aktingnya sempurna, sama seperti sebelumnya. Adapun tekanan yang dialami Hong Yi, api merah di sekelilingnya jelas jauh lebih lemah, tapi masih menyala. Ini berarti meskipun dia sangat kesakitan, dia masih mampu menahan tekanan. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengeluarkannya dan memainkannya dengan telinga. Lu An memandang Hong Yi dan Raja Beruang Hitam dari jauh, dan dia juga sangat cemas. Jika dia bertindak sekarang, dia yakin dia bisa membunuh Cheng Wang, tapi dia tidak bisa membunuh semua pri. Bahkan jika dia membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lu An memilih untuk menunggu, menunggu perubahan yang menguntungkan. Persis seperti itu, kebuntuan berlanjut untuk beberapa saat, dan ketika Cheng Wang melihat bahwa dia tidak dapat menekan kedua binatang aneh itu, dia menjadi sangat cemas. Jika ini terus berlanjut, bala bantuan ular Chang Yu Surgawi akan tiba, dan itu akan menjadi lebih merepotkan. Setelah berpikir cepat, dia memerintahkan, tinggalkan celah di tengah dan biarkan keempat burung menyerang dari atas. Terima kasih telah menonton!